Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Perkenalkan, nama saya Olga Melisenta, Presensi 27 dari kelas 202 D3 PK Instan Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan buku dari Bapak Hariduan Syahrani S.H. Buku ini berjudul Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Dalam buku ini sendiri terdapat 6 bab Bab yang pertama mengenai Asas-Asas Hukum Perdata di Indonesia Bagian yang pertama, Aneka Pembagian Penduduk Indonesia Menurut Pasal 163-2 IS, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan penduduk Yaitu A. Golongan Eropa Yang termasuk dalam golongan Eropa ini sendiri Yang pertama, semua warga negara Belanda Yang kedua, orang yang berasal dari Eropa selain Belanda Yang ketiga, semua warga negara Jepang Yang keempat, orang-orang dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan Belanda Yang kelima, keturunan yang disebut diatas Kemudian ada golongan pribumi Yang termasuk ke dalam golongan pribumi ini sendiri Yaitu yang pertama, orang Indonesia asli Yang tidak pindah golongan Kedua, semua yang membawarkan dirinya ke dalam golongan Indonesia asli Kemudian yang ketiga itu Bagian C, ada golongan timur asing Yang termasuk ke dalam golongan timur asing ini sendiri Yang pertama, golongan timur asing Tionghoa Yang kedua, golongan timur asing bukan Tionghoa Namun, penggolongan ini tidak digunakan lagi Dengan dikeluarkannya instruksi Presidium Kabinet Nomor 31 Garis Miring U Garis Miring 12 Garis Miring 1966 Kemudian bagian dua yaitu Keaneka ragaman hukum perdata di Indonesia Ketidakseragaman dalam hukum perdata ini Disebabkan karena banyaknya macam golongan penduduk di Indonesia Yang masing-masing golongan mempunyai kebutuhan hukum perdata yang berbeda-beda pula Penggolongan hukum perdata pada masa Hindia Belanda Yang pertama, golongan bangsa Indonesia asli atau Bumui Putra Berlaku hukum adat dan beberapa peraturan undang-undang yang dibuat pemerintah Hindia Belanda Yaitu bagian A-nya Ordonasi perkawinan bangsa Indonesia Kristen Yang bagian B-nya Ordonasi tentang maskapai andil Indonesia atau IMA Yang bagian C-nya Ordonasi tentang perkumpulan bangsa Indonesia Kemudian yang kedua itu golongan Eropa Berlaku KUH per dan KUHD Yang selaras dengan Burger Lijik, Wetbook, dan Wetbook Van Kupadel Yang ketiga, golongan Tionghoa Berlaku KUH per dan KUHD Dengan pengecualian mengenai pencatatan sipil, cara-cara perkawinan, dan pengangkatan anak Dan yang bagian empat, golongan timur asing yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa Berlaku sebagian KUH per dan KUHD Yaitu hanya mengenai hukum harta kayaan Di samping itu, masih banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tumpang tindih Yang cukup menghubungkan masyarakat dan ahli hukum kita Kemudian bagian yang ketiga itu menjelaskan penundukan diri secara sukarela kepada hukum perdata barat Dibentuk satu lembaga penundukan diri yang diatur dalam Stas Blend 1917 No.12 Tentang pendudukan sukarela kepada hukum perdata Eropa Ada empat macam penundukan dengan sukarela di Indonesia Yaitu yang bagian A Penundukan sukarela pada seluruh hukum perdata barat Bagian B Penundukan sukarela pada sebagian hukum perdata barat Kemudian bagian C Penundukan sukarela pada hukum perdata barat Mengenai suatu perbuatan hukum tertentu Kemudian bagian D Dianggap tunduk kepada hukum perdata barat Karena menjalankan suatu tindakan hukum tertentu Kemudian bagian empat itu Kodifikasi hukum perdata di Eropa Hukum perdata yang berlaku di Indonesia Berasal dari hukum perdata Belanda Sedangkan hukum perdata Belanda Berasal dari Perancis Pada tahun 1838 Pemerintah Kerajaan Belanda telah mengkodifikasi Burger Lijik Buat Book Atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil Dan Wet Book Van Kopadel Atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kemudian bagian lima yaitu Berlakunya hukum perdata di Indonesia Pada waktu Belanda menguasai Indonesia Pemerintah Hindia Belanda Memperlakukan Burger Lijik Wet Book Dan Wet Book Van Kopadel di Indonesia Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 Pemerintah Militer Jepang di Indonesia Mengeluarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1942 Yang dalam pasal 2 menetapkan Bahwa semua undang-undang termasuk KUH per Dari pemerintah Hindia Belanda Tetap berlaku sah Buat sementara waktu Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1945 KUH per berlaku kembali di Indonesia Pada waktu Pemerintah Republik Indonesia Serikat Atau RIS Tanggal 27 Desember 1949 KUH per masih diberlakukan Kemudian Sewaktu RIS kembali berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara Atau UUDS pada tahun 1950 KUH per masih berlaku Akhirnya setelah Dekret Presiden Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan KUH per pun masih dinyatakan berlaku Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Kemudian bagian B Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Yang bagian pertama Definisi Hukum Perdata Pengertian dari Hukum Perdata ini Oleh para pakar serjana hukum Diartikan secara berbeda-beda Pendapat para pakar serjana hukum tersebut Antara lain adalah A. Menurut Profesor Subekti SH Hukum Perdata dalam arti yang luas Meliputi semua hukum privat material Yaitu segala hukum pokok Yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan Yang B Menurut Profesor Sudiman Kartu Hadiprojo SH Hukum Perdata atau material Ialah kesemuanya kaedah hukum Yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata Bagian C Menurut Profesor Dr. Sudikno Merto Kusumo SH Hukum Perdata adalah Hukum Antar Perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan Yang satu terhadap yang lain Di dalam hubungan keluarga Dan di dalam pergaulan masyarakat Kemudian bagian D Menurut Profesor Dr. R. Wirjono Projo Dikoro SH Hukum Perdata adalah Suatu rangkaian hukum antar orang-orang Atau badan hukum Satu sama lain tentang hak dan kewajiban Bagian E Menurut IEA Volmar Hukum Perdata ialah Aturan-aturan atau norma-norma Yang memberikan pembatasan Dan oleh karenanya Memberikan perlindungan Pada kepentingan-kepentingan perseorangan Dalam perbandingan yang tepat Antara kepentingan yang satu dengan yang tertentu Terutama yang mengenai hubungan keluarga Dan hubungan lalu lintas Hukum Perdata disebut juga Hukum Sipil atau Hukum Privat Kemudian bagian F Menurut Profesor F. Kusumadi Pujosewojo S. I. Hukum Perdata adalah Keseluruhan aturan hukum Yang mengaturkan tingkah laku orang Yang seorang terhadap yang lainnya Di dalam negara itu Tingkah laku antar Warga masyarakat Dalam hubungan keluarga Dan dalam pergaulan masyarakat Bagian G Menurut Profesor Mr. Dr. L. J. Van Apeldom Hukum Perdata adalah Peraturan-peraturan hukum Yang objeknya ialah Kepentingan-kepentingan khusus Dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak Diserahkan kepada yang berkepentingan Kemudian bagian H Menurut Profesor Dr. Sri Sudwi Masjoon Sofwan S. H Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan Dari orang-orang di dalam suatu masyarakat Antara warga negara perseorangan yang satu Dengan warga negara perseorangan yang lain Bagian dua yaitu Hukum Perdata dalam arti luas Dan hukum perdata dalam arti sempit Hukum Perdata dalam arti sempit Meliputi seluruh peraturan-peraturan Yang terdapat dalam KUH per atau BW Yaitu hukum pribadi Hukum benda atau hukum harta kekayaan Hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan Serta hukum pembuktian dan daluarsa Kemudian hukum perdata dalam arti luas Meliputi seluruh peraturan-peraturan Yang terdapat dalam KUH per, KUHD Beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya Seperti hukum agraria, hukum adat, hukum islam, hukum perburuhan Dan sebagainya Kemudian bagian tiga mengenai Hukum Perdata Material dan Hukum Perdata Formil Hukum Perdata Material adalah Aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata Misalnya, hukum dagang, hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum adat, dan sebagainya Hukum Perdata Formil adalah Aturan-aturan hukum yang mengatur bagian cara melaksanakan Serta mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata Atau hukum perdata material Misalnya, hukum acara perdata Kemudian bagian C Mengenai hubungan antara hukum perdata dan hukum publik Yang pertama, menurut pendapat para serjana Bagian A Menurut Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldum Menurutnya, hubungan antara hukum publik terhadap hukum perdata adalah Hubungan antara hukum khusus atau hukum perkecualian terhadap hukum umum Bagian B Menurutnya, sekalipun tidak dapat ditunjukkan adanya perbedaannya Yang asasi antara kedua lapangan pokok itu Namun, pembedaan antara hukum publik dengan hukum privat Tidak dapat kita buang Karena hal itu diadakan sendiri oleh undang-undang Kemudian bagian C Menurut Prof. Mr. R. Kranenbung Menurutnya, jika kepentingan umum dan kepentingan perseorangan dipakai sebagai dasar pembagian hukum Dalam hukum publik dan hukum perdata Maka kacaulah gambaran yang kita peroleh tentang pembagian itu Kemudian bagian D Menurut Prof. Mr. E. Utrecht Menurutnya, perbedaan antara hukum publik dan hukum privat Yaitu hukum publik itu telah a priori memaksa Sedangkan hukum privat tidak a priori memaksa Tetapi apabila para pihak tidak mampu menggunakan kemerdekaan mereka Supaya menyelesaikan soal mereka berdasarkan suatu peraturan sendiri Maka hukum privat pun memaksa Yang E menurut Prof. Dr. Erwir Jono Projodiporo S.A Menurutnya, harus ada pembagian dari peraturan-peraturan hukum Supaya ada pembagian pekerjaan antara para mahaburu secara efektif Dan memang dalam dunia ilmu pengetahuan hukum Ada dua golongan besar diantaranya para alih hukum Yaitu golongan publicis Yang memperdalam pengetahuannya terhadap hukum publik Dan golongan civilis Yang memperdalamkan pengetahuannya terhadap hukum sipil Jadi, masih ada gunanya diadakan perbedaan Antara hukum publik dan hukum sipil Yang F menurut Prof. Kusumadi Pujo Sewojo S.H Menurutnya, pembagi duaan yaitu antara hukum perdata dan hukum publik Dapat kita tinggalkan Sistematik yang lebih terperinci nampaknya lebih dapat menempatkan segala sesuatu Pada tempat yang sewajarnya Kemudian, mengenai definisi hukum perdata dan hukum publik Perbedaan antara hukum privat atau perdata dan hukum publik yaitu Yang pertama, hukum privat atau perdata atau privat atrage Ialah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara yang satu dengan orang lain Di dalam pergaulan masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan Yang kedua, hukum publik atau public courage Adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapannya Atau hubungan antara negara dengan perseorangan atau warga negara Yang termasuk hukum publik antara lain Hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum internasional Kemudian, sistematika hukum perdata Pembagian hukum perdata berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata Berdasarkan KU HAPER Sistematika hukum perdata terdiri atas empat buku Yaitu bagian A, buku 1, tentang orang Buku ini memuat tentang hukum perorangan dan hukum kekeluargaan Buku pertama ini terdiri dari 18 bab Bagian B, buku 2, tentang kebendaan Buku ini memuat tentang hukum benda dan hukum waris Buku kedua ini terdiri dari 21 bab Bagian C, buku 3, tentang perikatan Memuat hukum harta kekayaan Buku ketiga ini terdiri dari 18 buah pasal Bagian D, buku 4, tentang pembuktian dan daluarsa Buku ini memuat tentang perihal, alat-alat pembuktian Dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum Buku keempat ini terdiri dari 7 bab Kemudian pembagian hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan hukum Bagian yang pertama, hukum perorangan Adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum Yang kedua, hukum keluarga Adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul karena hubungan kekeluargaan Yang ketiga, hukum harta kekayaan Adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang Hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum mutlak dan hak relatif Kemudian yang keempat, hukum waris Adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan Dari seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup atau para ahli warisnya Kemudian bab dua, yaitu hukum perorangan Pada bab ini menjelaskan hukum perorangan mempunyai berbagai istilah dari beberapa ahli Yaitu hukum purusa, hukum pribadi, dan hukum tentang diri seseorang Hukum purusa adalah seluruh peraturan tentang purusa atau subjek-subjek hukum Hukum pribadi adalah semua kaedah hukum yang mengatur siapa-siapa yang dapat membawa hak Yang menjadi pembawa hak dan kedudukannya dalam hukum Dan hukum tentang diri seseorang adalah peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum Peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melakukan hak-haknya itu Serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu Pada bagian manusia sebagai subjek hukum Orang berarti pembawa hak yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban Atau disebut juga dengan subjek hukum yang dapat Yang dapat diberikan hak dan dilimpahkan kewajiban Hal tersebut dimulai dari seseorang sejak dilahirkan dan berakhir saat meninggal Dalam kecakapan bertindak terbagi dua Orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum dan orang-orang yang belum dewasa Di antara orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum Yaitu orang yang belum dewasa Orang yang ditaruh di bawah pengempuan Dan orang perempuan dalam pernikahan Orang yang belum dewasa hanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya Dengan perantanan orang lain Dan dikatakan belum dewasa jika belum berusia 21 tahun dan belum kawin Orang dalam pengempuan adalah orang yang dungu Sakit ingatan atau mata gelap Dan orang boros Lebih tepatnya orang yang mengalami ketidaksempurnaan akal Sedangkan orang perempuan dalam pernikahan tidak cakap Tidak cakap hukum Hanya membuat perjanjian Bantuan atau izin Serta menghadap di muka hakim yang kesemuanya harus dibantu suami Pendewasaan adalah suatu daya upaya hukum Untuk menempatkan seorang yang belum dewasa Menjadi sama dengan orang yang telah dewasa Baik untuk tindakan tertentu maupun untuk semua tindakan Bentuknya Pertama berupa pendewasaan terbatas Dimana anak di bawah umur dinyatakan dewasa Untuk melakukan tindakan hukum tertentu Dengan syarat harus mengajukan permohonan Dan sudah berusia 18 tahun Kedua Pendewasaan penuh Dimana anak di bawah umur dinyatakan dewasa Untuk melakukan segala tindakan hukum Dengan syarat Harus mengajukan permohonan Dan sudah berusia 20 tahun Hak pendewasaan dapat dicabut oleh pengadilan negeri Apabila Anak yang belum dewasa ini Menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya Atau suatu alasan tertentu Untuk sekarang Hal pendewasaan tidak berlaku lagi Sejak UU nomor 1 tahun 1974 Tentang batas usia dewasa dalam perkawinan adalah 18 tahun Pengampuan adalah Suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa Menjadi sama seperti orang yang belum dewasa Orang yang di bawah pengampuan disebut curandus Pengampunannya disebut curator Pengajuan permohonan pengampuan terjadi Dikarena adanya keputusan hakim Yang didasarkan dengan adanya permohonan pengampuan Yang dapat mengejukan permohonan pengampuan adalah Keluarga sedara Atau Dungung, sakit, ingatan, atau mata gelap Keluarga sedara dalam garis lurus oleh keluarga Semenda dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat Atau dalam hal karena keburusannya Suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya Diri sendiri, kejaksaan, atau dalam hal mata gelap Dungu dan sakit ingatan Akibat dari adanya hukum pengampuan Yaitu Ia sama dengan orang yang belum dewasa Dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditaruh di bawah pengampuan Batal demi hukum Kecuali orang yang diampu karena boros Sehingga boleh membuat surat wasiat Dan melangsungkan perkawinan Dengan dibantu pengampu Berakhirnya pengampuan Apabila sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang Pengampuan juga berakhir apabila si curandus meninggal dunia Kemudian Badan hukum menurut Prof. Virjono Projodikoro Adalah suatu badan Yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak alam hukum Dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain Atau badan lain Dengan syarat berdirinya berupa adanya harta kekayaan yang terpisah Dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak Suatu tujuan tertentu Suatu kepentingan sendiri dari kelompok orang Dan suatu organisasi yang teratur Sedangkan untuk syarat formal Berupa didirikan dengan akte notaris Didaftarkan di kantor panutera pengadilan negeri Dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dan diumumkan dalam berita negara Badan hukum dibagi menjadi dua Yakni badan hukum publik dan privat Badan hukum publik didirikan oleh negara untuk kepentingan publik atau negara Contohnya NKRI, pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 Bank Indonesia dan perusahaan milik negara Sedangkan badan hukum privat didirikan untuk kepentingan individu Contohnya seperti perseorangan terbatas Firma, CV, perbankan, kooperasi, partai politik, dan yayasan Bab ini terakhir membahas perihal domisili Yang merupakan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan hukum Alasan pentingnya domisili Antara lain untuk mengetahui di mana seseorang harus menikah Untuk mengetahui di mana ia harus mengajukan gugatan cerai Untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang Untuk mengadili suatu perkara perdata seseorang Untuk mengetahui di mana seseorang harus mengikuti pemilu Serta untuk mengetahui tempat pembayaran suatu barang Domisili itu sendiri dibagi menjadi dua macam Yakni tempat tinggal yang sesungguhnya dan tempat tinggal pilihan Tempat tinggal yang sesungguhnya dibedakan menjadi dua Pertama, tempat tinggal bebas yang merupakan tempat tinggal Yang tidak terikat dan tidak bergantung pada orang lain Kedua, tempat tinggal tidak bebas Yakni tempat tinggal yang tergantung atau mengikuti orang lain Dalam pasal 21-22 KU Haper Misalnya, seorang istri yang mengikuti domisili suaminya Anak-anak yang belum dewasa mengikuti domisili orang tua atau walinga Orang dewasa yang ditaruh di bawah pengampuan Serta para pekerja atau buru yang mengikuti domisili majikannya Di samping itu, terdapat juga domisili yang bisa dipilih Yang disebut tempat tinggal pilihan Pasal 24 ayat 1 KU Haper menjelaskan Bahwa dalam suatu sengketa perdata Pihak yang berperkara berhak bebas dengan suatu akta Memilih tempat tinggal lain atau tempat tinggal sebenarnya Namun di samping itu, menurut pasal 23 KU Haper Rumah kematian seseorang dianggap terletak di tempat tinggal terakhir orang tersebut Dan kemudian menurut Profesor Subekti, pengertian rumah kematian ini Seperti domisili penghabisan dari seseorang yang telah meninggal Hal ini penting untuk menentukan hukum mana yang berlaku soal warisan harta hakim yang berkuat Bab 3 mengenai hukum keluarga Bagian A, pengertian perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita Sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga Berdasarkan ketuhanan yang menghaesah Rumusan ini senada dengan pendapat para ahli Seperti pendapat Dr. Anwar Haryono SH Yang berbunyi Pernikahan adalah suatu perjanjian suci Antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan Untuk membentuk keluarga bahagia Kemudian dalam perumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tercantung juga tujuan perkawinan Yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Selanjutnya Dalam perumusan perkawinan itu Dinyatakan dengan tegas Bahwa pembentukan keluarga atau rumah tangga Yang bahagia dan kekal itu berdasarkan ketuhanan yang menghaesah Bagian B mengenai syarat-syarat perkawinan Orang yang akan melangsungkan perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Harus memenuhi syarat-syarat tertentu Dan melalui prosedur tertentu pula Ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi Untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang tersebut Adalah Yang pertama Adanya persetujuan kedua calon mempelai Kemudian Adanya izin kedua orang tua atau wali Bagi calon mempelai Yang belum berusia 21 tahun Yang ketiga Usia calon mempelai pria Sudah mencapai 19 tahun Dan usia calon mempelai wanita Sudah mencapai 16 tahun Yang keempat Antara calon mempelai pria Dan calon mempelai wanita Tidak dalam hubungan darah Atau keluarga Yang tidak boleh kawin Kemudian yang kelima Tidak berada dalam ikatan perkawinan Dengan pihak lain Yang keenam Bagi suami istri yang telah bercerai Lalu kawin lagi satu sama lain Dan bercerai lagi untuk kedua kalinya Agama yang kepercaya mereka Tidak melarang mereka kawin Untuk ketiga kalinya Yang ketujuh Tidak berada dalam waktu Tunggu bagi calon mempelai wanita yang jahidah Kemudian AD 1 Adanya persetujuan kedua calon mempelai Syarat perkawinan ini memberikan jaminan Agar tidak terjadi lagi Adanya perkawinan paksa Dalam hal Masyarakat kita Kemudian AD 2 Adanya izin kedua orang tua atau wali Bagi calon mempelai Yang belum berusia 21 tahun Ketentuan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Yang mensyaratkan Adanya izin kedua orang tua atau wali Untuk melangsungkan perkawinan Bagi yang belum berusia 21 tahun ini Memang sudah selayaknya Dan ini sesuai dengan Tata kerama masyarakat kita Sebagai orang timur AD 3 Usia calon mempelai pria Sudah mencapai 19 tahun Dan calon mempelai wanita Sudah mencapai 16 tahun Ketentuan ini adalah Untuk mencegah terjadinya Perkawinan anak-anak Yang masih di bawah umur Sehingga perkawinan gantung Yang dikenal dalam masyarakat Adat pun juga tidak diperkenankan lagi AD 4 Antara calon mempelai pria Dan calon mempelai wanita Tidak dalam hubungan darah Atau keluarga yang tidak boleh kawin Hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin Menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 Adalah Yang bagian A Berhubungan darah Dalam garis keturunan lurus Ke bawah dan ke atas B Berhubungan darah Dalam garis keturunan menyamping Yaitu antara saudara Antara seorang dengan saudara orang tua Dan antara seorang dengan saudara nenek C Berhubungan semenda Yaitu mertua Anak tiri Menantu Dan ibu atau bapak tiri Bagian D Berhubungan susuan Yaitu orang tua susuan Anak susuan Saudara susuan Dan bibi atau paman susuan E Berhubungan saudara dengan istri Atau sebagai bibi Atau kemenakan dari istri Dalam hal seorang suami beristri Lebih dari seorang F Mempunyai hubungan Yang oleh agamanya Atau peraturan lain yang berlaku Dilarang kawin Adil 5 Tidak berada dalam ikatan perkawinan Dengan pihak lain Poligami menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Hanya diperuntukkan bagi mereka Yang hukum dan agamanya Mengizinkan seorang suami Beristri lebih dari seorang Adil 5 Bagi suami istri Yang telah bercerai Lalu kawin lagi Satu sama lain Dan bercerai lagi Untuk kedua kalinya Agamanya yang kepercayaan mereka Tidak melarang mereka Kawin kembali Untuk ketiga kalinya Oleh karena perkawinan Mempunyai maksud Agar suami dan istri Dapat membentuk keluarga yang kekal Maka suatu tindakan Yang mengakibatkan Putusnya suatu perkawinan Harus benar-benar dipertimbangkan Dan dipikirkan Masa-masa Ketentuan ini Dimaksudkan untuk Mencegah tindakan Kawin cerai berulang kali Sehingga suami Maupun istri Benar-benar Saling menghargai Satu sama lain Adik tujuh Tidak berada dalam waktu tunggu Bagi calon mempelai Wanita yang janda Rasio dari peraturan ini Adalah untuk menentukan Dengan pasti Siapa ayah dari anak yang lahir Selama tenggang waktu tunggu itu Kemudian bagian C Tentang pencatatan Dan tata cara perkawinan Setiap orang yang akan Melangsungkan perkawinan Harus memberitahukan Kehendaknya Kepada pegawai pencatat perkawinan Bagi yang beragama Islam Ialah Pegawai pencatat nikah Talak Dan rujuk Sedangkan bagi yang beragama Bukan Islam Ialah kantor Cetatan sipil Atau instansi Atau pejabat yang membantunya Pemberitahuan dilakukan Secara lisan Oleh salah satu Atau kedua mempelai Atau Kedua orang tuanya Atau walinya Atau diwakilkan Namun Dapat dilakukan secara tertulis Apabila terdapat alasan tertentu Pemberitahuan Harus disampaikan selambat-lambatnya Sepuluh hari kerja Sebelum perkawinan dilangsungkan Kecuali terdapat alasan-alasan tertentu Yang memperbolehkan Kecepatan Kemudian pencetatan perkawinan yang bersangkutan Harus melakukan penelitian Mengenai pemenuhan syarat-syarat perkawinan Dan Apakah terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang Selain itu Pegawai pencetak perkawinan Juga meneliti tentang hal-hal yang disebut Dalam pasal 6 ayat 2 PP nomor 9 Tahun 1975 Dalam melakukan penelitian Pegawai pencetak harus bertindak aktif Setelah melakukan penelitian Pegawai pencetak menulis daftar Yang disediakan untuk itu Apabila terdapat halangan Sesuai dengan undang-undang Atau terdapat syarat yang belum dipenuhi Pegawai pencetak harus segera Memberitahukan kepada calon mempelai Atau orang tua Atau kepada wakilnya Sebaliknya Apabila tidak ditemukan halangan Sesuai undang-undang Dan syarat-syarat terpenuhi Maka pegawai pencetak melakukan pengumuman Tentang pemberitahuan kehendak Melangsungkan perkawinan Dengan menempelkan surat pengumuman Pada kantor catatan perkawinan Meliputi wilayah tempat perkawinan Akan dilangsungkan Dan tempat kediaman masing-masing mempelai Pada tempat yang telah tentukan Dan mudah dibaca oleh umum Tata cara perkawinan ini dilakukan Menurut hukum agama masing-masing Dan kepercayaan orang yang melangsungkan Perkawinan tersebut Perkawinan dilaksanakan Di hadapan pegawai pencatat Dan dihadiri dua orang saksi Setelah perkawinan Mempelai menandatangani akta perkawinan Yang sudah disiapkan Dan selanjutnya ditandatangani pula Oleh kedua saksi Dan pegawai pencatat yang menghadiri Perkawinan Bagi yang melangsungkan perkawinan Menurut agama Islam Akta kawinannya ditandatangani juga Oleh wali nikah Atau yang mewakilinya Dengan penandatanganan Akta perkawinan Maka perkawinan telah tercatat Secara resmi Akta perkawinan merupakan Akta otentik Dibuat dalam rangkap dua Pertama disimpan Pegawai pencatat Kedua disimpan Panditera pengadilan Dalam wilayah kantor pencatatan Perkawinan berada Suami istri Masing-masing diberikan kutipannya Kemudian bagian D Mengenai Kapsahan perkawinan Sah tidaknya suatu perkawinan Menurut undang-undang nomor satu Tahun 1974 Diukur dengan ketentuan hukum agama Dan kepercayaan masing-masing Orang yang melakukan perkawinan tersebut Perkawinan sah Apabila Dilakukan dengan memenuhi Semua syarat Dan Hukum agamanya Dan kepercayaan itu Demikian kebanyakan pendapat Para ahli hukum Dan sarjana hukum yang dianut oleh Umat Islam Indonesia Sehingga Pencatatan perkawinan Hanya tindakan administratif belaka Bukan menentukan sah tidaknya perkawinan Namun para ahli dan sarjana hukum Serta golongan yang selama ini Tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan Ketentuan dalam BW dan Hoci Memiliki pendapat lain yang menyatakan Bahwa pencatatan perkawinan Menentukan sah tidaknya perkawinan Menurut pendapat ini Perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan itu Segera disusul dengan pencatatan Karena sebagaimana ditentukan dalam pasal 100 BW Dan pasal 34 Hoci Akta perkawinan adalah Bukti satu-satunya suatu perkawinan Pendapat kedua saat-saat itu dirasa menimbulkan Banyak problem apabila diikuti Mengingat sarana dan prasarana pada saat itu belum memadai Seperti instansi pencatatan perkawinan yang tidak selalu ada di semua daerah Fungsi pencatatan perkawinan semula dikehendaki oleh perancang UU adalah Sebagai syarat untuk sahnya suatu perkawinan Karena itu Mengenai pencatatan perkawinan ini Pengawurannya diformuling oleh perancang UU dalam pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 Kemudian bagian E mengenai Pencegahan perkawinan Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat Untuk melangsungkan perkawinan Atau tidak memenuhi prosedur yang ditentukan Pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah Dari salah satu calon mempelai Saudara dari salah satu calon mempelai Wali nikah dari salah satu calon mempelai Wali dari calon mempelai Pengampu dari salah satu mempelai Pihak-pihak yang berkepentingan Suami istri dari salah satu calon mempelai Serta pejabat yang ditunjuk Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum Dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan Kemudian Pegawai pencatat perkawinan memberitahukan permohonan pencegahan pada calon mempelai Pegawai pencatat ini tidak boleh melangsungkan Atau membantu melangsungkan perkawinan Apabila terdapat pencegahan perkawinan Atau apabila mengetahui adanya pelanggaran undang-undang Apabila pegawai berpendapat suatu perkawinan adalah larangan menurut undang-undang Maka ia akan menolak melangsungkan pernikahan tersebut Yang dituangkan dalam suatu surat keterangan Yang disertai dengan alasan-alasan penolakannya Pihak perkawinannya Yang ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam daerah Dimana pegawai pencatat perkawinan melakukan penolakan berkedudukan untuk memberi keputusan Dengan menyerahkan surat keterangan kepada penolak tersebut Kemudian Pengadilan akan memberiksa lalu memberi ketetapan Apabila pengadilan mencabut penolakan itu Pegawai pencatat perkawinan harus melangsungkan perkawinan Namun Apabila ketetapan pengadilan menguatkan penolakan tersebut Maka perkawinan tetap tidak bisa dilangsungkan Kemudian bagian E mengenai pencegahan perkawinan Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat Untuk melangsungkan perkawinan Atau tidak memenuhi prosedur yang ditentukan Pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah Para keluarga dalam garis ketunan lurus ke atas dan ke bawah Dari salah satu calon mempelai Saudara dari salah satu calon mempelai Wali nikah dari salah satu calon mempelai Wali dari calon mempelai Pengampu dari salah satu mempelai Pihak-pihak yang berkepentingan Suami istri dari salah satu calon mempelai Serta pejabat yang ditunjuk Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum Di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan Kemudian Pegawai pencatat perkawinan memberitahukan permohonan pencegahan pada calon mempelai Pegawai pencatat ini tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila terdapat pencegahan perkawinan Atau apabila mengetahui adanya pelanggaran undang-undang Apabila pegawai berpendapat suatu perkawinan adalah larangan menurut undang-undang Maka ia akan menolak melangsungkan pernikahan tersebut Yang dituangkan dalam suatu surat keterangan Yang disertai dengan alasan-alasan penolakannya Pihak perkawinannya yang ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam daerah Di mana pegawai pencatat perkawinan melakukan penolakan berkedudukan untuk memberi keputusan Dengan menyerahkan surat keterangan kepada penolak tersebut Kemudian Pengadilan akan memeriksa lalu memberi ketetapan Apabila pengadilan mencabut penolakan itu Pegawai pencatat perkawinan harus melangsungkan perkawinan Namun Apabila ketetapan pengadilan menguatkan penolakan tersebut Maka perkawinan tetap tidak bisa dilangsungkan Bagian F mengenai pembatalan perkawinan Perihal pembatalan perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Diatur pada pasal 22 sampai dengan 18 Yang diatur lebih lanjut dalam PP nomor 9 tahun 1975 pada pasal 37 dan 38 Alasan untuk mencegah perkawinan dan alasan untuk membatalkan perkawinan mengandung persamaan Yakni apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan Permohonan pembatalan perkawinan harus disampaikan kepada pengadilan daerah hukum Di mana perkawinan yang dimohonkan pembatalannya itu dilangsungkan Atau di tempat tinggal suami istri Suami atau istri Permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh Yang pertama keluarga dalam garis keturunan garis lurus ke atas Dari suami atau istri Suami atau istri Pejabat yang berwenang Pejabat yang ditunjuk Jaksa Suami atau istri dari yang melangsungkan perkawinan Serta orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut Kemudian khusus dalam hubungan suami istri Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Dalam hal waktu berlangsungnya perkawinan Yang terjadi salah angka mengenai diri suami atau istri Bila dalam jangka waktu 6 bulan setelah tidak adanya ancaman lagi Atau yang salah sangka menyadari dirinya Masih tetap hidup sebagai suami istri Dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan Maka haknya itu akan gugur Tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan Dilakukan sesuai dengan tata cara mengajukan gugatan perceraian Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan Dilakukan sesuai dengan ketentuan Dalam pasal 20 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan Mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku Sejak saat berlangsungnya perkawinan Namun keputusan tidak berlaku suruh terhadap Anak-anak yang dilahirkan secara rasa dari perkawinan tersebut Suami atau istri yang bertindak dengan ikhtikat baik Kecuali terhadap harta bersama Bila pembatalan perkawinan didasarkan Atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu Serta orang-orang ketiga lainnya Sepanjang mereka memperoleh hak-hak Dengan ikhtikat baik Sebelum keputusan tentang pembatalan Mempunyai kekuatan hukum tetap Dua, akibat hukum perkawinan Bagian A Hak dan kewajiban suami istri Sebagai suatu hubungan hukum Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri Hak adalah sesuatu yang merupakan milik Atau dapat dimiliki oleh suami Atau istri yang timbul karena perkawinannya Sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan Atau diadakan oleh suami atau istri Untuk memenuhi hak dari pihak lain Hak dan kewajiban suami istri Terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya Maka masing-masing dari mereka dapat menuntutnya Terhadap pihak lain Dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan Hak dan kewajiban suami istri Yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut Pada dasarnya mengandung persamaan Dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum Islam Bagian B mengenai harta benda dalam perkawinan Harta benda dalam perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Diatur pada pasal 35 sampai dengan 37 Dalam pasal 35 disebutkan Bahwa harta benda yang dapat diperoleh selama perkawinan Menjadi harta bersama Sedangkan harta bawaan masing-masing suami istri Serta harta benda yang diperoleh masing-masing Sebagai hadiah atau warisan Adalah dibawa penguasaan masing-masing Kecuali ditentukan lain Yaitu dijadikan harta bersama Mengenai harta bersama Suami maupun istri dapat mempergunakannya Dengan persetujuan kedua belah pihak Sedangkan mengenai harta bawaan Suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya Untuk mempergunakan harta bawaannya masing-masing Tanpa perlu persetujuan dari pihak lain Yang terdapat dalam pasal 36 Terdapat hak suami dan istri untuk mempergunakan Atau memakai harta bersama Dengan persetujuan kedua belah pihak Secara timbal balik Kemudian syarat persetujuan kedua belah pihak Dalam mempergunakan harta bersama tersebut Harus diartikan sedemikian rupa Dimana tidak semua hal mengenai penggunaan harta bersama Diperlukan persetujuan secara tegas dari kedua belah pihak Dalam beberapa hal tertentu Persetujuan kedua belah pihak ini Harus dianggap ada sebagai persetujuan diam-diam Apabila perkawinan putus Maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing Yaitu menurut agama, hukum adat, dan hukum lainnya C. Kedudukan anak Meskipun menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 Memperoleh anak atau keturunan Tidak dijadikan tujuan perkawinan Tetapi tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting Satu dan lain hal karena ini mempunyai kaitan arat dengan pewarisan Sehingga tentang anak ini diatur secara khusus dalam pasal 42 Sampai dengan pasal 44 dan pasal 55 Disebutkan bahwa anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah Yang terdapat dalam pasal 42 Terlain, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah Bukanlah anak yang sah Dan dalam pewarisan Anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya Dan keluarga ibunya Terdapat dalam pasal 43 Bila mana seorang suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berbuat zina Dan anak itu akibat terak daripada perzinan tersebut Maka ia dapat menyangkal keabsahan anak tersebut Pengadilan memberikan keputusan tentang sah tidak punya anak Atas permintaan pihak yang berkepentingan dengan lebih dahulu Mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah Terdapat dalam pasal 44 Dalam pasal 55 undang-undang perkawinan Menentukan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran Dan jika tidak ada Maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan asal usul anak tersebut Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak Apabila suatu perkawinan memperoleh keturunan atau anak Maka perkawinan tersebut Tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri Tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri Yang bersangkutan sebagai orang tua dan anak-anaknya Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya Diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 Diatur pada pasal 45 sampai dengan pasal 49 Yang isinya dapat diuraikan sebagai berikut Yang pertama pasal 45 Ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara Dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya Sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu Orang tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun Atau belum pernah melangsungkan perkawinan Dalam hal melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan Terdapat dalam pasal 47 Meskipun demikian Kekuasaan orang tua ada batasnya juga Yaitu tidak boleh memindah tangankan hak atau menggadaikan barang-barang Tetap milik anaknya Kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya Yang terdapat dalam pasal 48 Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap anaknya Dapat dicabut apabila melalaikan kewajibannya Tetapi mereka masih tetap berkewajiban Untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya tersebut Yang terdapat dalam pasal 49 Dan bila mana anak telah dewasa Ia wajib memelihara orang tuanya dengan sebaik-baiknya Menurut kemampuannya Bahkan Anak juga berkewajiban untuk memelihara keluarga Dalam garis keturunan lurus ke atas Bila mereka ini memerlukan bantuannya Yang terdapat dalam pasal 46 Sehingga terlihat adanya hak dan kewajiban secara timbal balik Antara kedua orang tua dan anak Kegian E mengenai perwalian Perwalian hanyalah ada bila mana terhadap seorang Atau beberapa orang anak Tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama sekali Yang terdapat dalam pasal 50 Perwalian itu tidak hanya mengenai diri pribadi Anak yang bersangkutan Tetapi juga mengenai harta bendanya Wali sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut Atau orang lain yang sudah dewasa Berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik Ada pun tanggung jawab seorang wali Adalah mengurus anak yang di bawah penguasaannya Dan harta bendanya sebaik-baiknya Dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut Membuat daftar harta benda anak Yang berada di bawah kekuasaannya Pada waktu memulai jabatannya Dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda Bertanggung jawab tentang harta benda anak Yang berada di bawah perwaliannya Serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan Atau kelalaiannya Dan tidak boleh memindah tangankan Hak atau menggadaikan barang-barang Tetap yang dimiliki anak Yang berada di bawah perwaliannya Kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya Wali yang telah menyebabkan kerugian Dapat dihukum untuk mengganti kerugian tersebut Ada pun pencabutan perwalian Dikarenakan permintaan orang tua Dan bila mana anak yang berada di bawah perwalian tersebut Telah dewasa atau berumur 18 tahun Atau melangsungkan perkawinan Bagian yang ketiga mengenai putusnya perkawinan A. Sebab-sebab putusnya perkawinan Sebab-sebab putusnya perkawinan disebutkan dalam pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Adalah Yang pertama Kematian Kedua Perceraian Ketiga Atas keputusan pengadilan Kemudian bagian B Akibat putusnya perkawinan Bila perkawinan putus karena perceraian Bekas suami istri yang bersangkutan Yang merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya Tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya Semata-mata untuk kepentingan anak-anaknya Bila terjadi di perselisihan mengenai anak-anak tersebut Pengadilan memberikan keputusan ikut bersama siapa anak-anak itu Yang terdapat dalam pasal 41 ayat 1 Meskipun mungkin anak-anak itu ikut bersama ibunya Tetapi ayahnya bertanggung jawab sepenuhnya Atau semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya Kecuali Bila mana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut Yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Pengadilan dapat pula mewajibkan kepada bekas suami Untuk memberi biaya penghidupan Dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya Yang terdapat dalam pasal 41 ayat 3 Kemudian ada bab 4 yaitu mengenai hukum benda Hak atau suatu benda seolah-olah terlepas dari bendanya Seolah-olah merupakan benda tersendiri Pengertian zak dalam BW adalah Benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud Namun, sebagian terbesar dari pasal-pasal buku 2 BW Mengatur benda dalam arti benda yang berwujud Istilah zak dalam BW Tidak selalu berarti benda Tetapi juga dipakai dalam arti yang lain Contohnya, serjana disebut zak dalam arti Bagian dari harta kekayaan Dalam pasal 1792 BW Zak mempunyai arti perbuatan hukum Dalam pasal 1354 BW Zak berarti kepentingan Dan pasal 1263 BW Zak berarti kenyataan umum, hukum Dua, tentang pembedaan macam-macam benda Atau sistem hukum perdata barat Diatur dalam BW A Benda tidak bergerak dan benda bergerak Ada tiga golongan benda yang tidak bergerak Yaitu yang pertama Benda yang menurut sifatnya tidak bergerak Ini pun dibagi menjadi tiga macam Yang pertama, tanah Kedua, segala sesuatu yang bersatu dengan tanah Karena tumbuh dan berakar Serta bercabang seperti tumbuh-tumbuhan Buah-buahan yang masih belum dipetik dan sebagainya Tiga, segala sesuatu yang bersatu dengan tanah Karena didirikan di atas tanah itu Yaitu karena tertanam atau tertaku Yang kedua, benda menurut tujuan pemakaiannya Supaya bersatu dengan benda yang tidak bergerak A. Pada pabrik B. Pada suatu perkebunan C. Pada rumah kediaman D. Barang-barang keruntuhan Kemudian bagian tiga Benda yang menurut penetapan undang-undang Sebagai benda yang tidak bergerak A. Hak-hak atau penagihan Mengenai suatu benda yang tidak bergerak B. Kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas Atau dalam hukum perniagaan Ada dua golongan benda bergerak Yang pertama, benda yang menurut sifatnya bergerak Misalnya sepeda, kursi, meja, buku, pena, dan sebagainya Kedua, benda yang menurut penetapan undang-undang Sebagai benda bergerak Misalnya, hak memetik hasil Dan hak memakai Hak atas bunga yang harus dibayar Selama hidup seseorang Hak menuntut di muka hakim Supaya uang tunai atau benda-benda bergerak Diserahkan kepada penggugat Dan yang lainnya Kemudian, ketentuan khusus yang berlaku Bagi masing-masing golongan benda A. Bezit Terdapat dalam pasal 1977 Ayat 1 BW Dimana menentukan Barang siapa menguasai benda bergerak Dianggap sebagai pemilik B. Pembebanan Benda bergerak harus dilakukan pen Sedangkan benda yang tidak bergerak Harus dilakukan dengan hipotek Yang terdapat dalam pasal 1150 Dan pasal 1162 BW C. Penyerahan Yang terdapat dalam pasal 612 BW Bahwa penyerahan benda bergerak Dilakukan dengan penyerahan nyata D. Daluarsa Terhadap benda bergerak tidak dikenal Sebab Bezit disini Sama dengan E. Gindom Atas benda bergerak itu Sedangkan benda-benda tidak bergerak Menai ver jaring Yang E. Penyitaan Yaitu penyitaan untuk mendapatkan kembali Benda itu sendiri Kemudian bagian B Mengenai benda yang musnah Dan benda yang tetap ada Benda yang musnah Kegunaan atau manfaat dari benda-benda Justru terletak pada kemusnahannya Misalnya Makanan dan minuman Kalau dimakan dan diminum Baru memberi manfaat bagi kesehatan Kayu bakar dan arang Setelah dibakar Dan menimbulkan api baru Memberi manfaat untuk masakan Atau makanan Benda yang tetap ada Benda yang tetap ada Benda yang tetap ada ialah benda-benda Yang dalam pemakaiannya Tidak mengakibatkan benda itu menjadi musnah Tetapi memberi manfaat atau faedah Bagi si pemakai Seperti cangkir, sendok, piring, mangkok, mobil, dan yang lainnya Yang C. Mengenai benda yang dapat diganti Dan benda yang tidak dapat diganti Dalam pasal perjanjian penitipan barang Menurut pasal 1694 BW Pengembalian benda oleh yang dititip Harus natural atau tidak boleh diganti dengan benda yang lain Hanya mengenai benda yang tidak akan musnah Bila mana benda yang dititipkan berupa uang Menurut pasal 714 BW Jumlah uang yang harus dikembalikan Harus dalam mata uang yang sama Baik mata uang itu telah naik Atau telah turun nilainya Jika uang tersebut dipinjam Menggantikan Yang meminjam hanya diwajibkan Mengembalikan sejumlah uang saja Sekalipun dengan mata uang yang berbeda Daripada waktu perjanjian Peminjaman pengganti diadakan Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi Benda yang dapat dibagi adalah Benda yang wujudnya jika dibagi Tidak mengakibatkan hilangnya hakikat daripada benda itu sendiri Misalnya Beras, gula, pasir, dan yang lainnya Sementara benda yang tidak dapat dibagi adalah Benda yang wujudnya jika dibagi Mengakibatkan hilangnya Atau lenyapnya hakikat daripada benda itu sendiri Misalnya Kuda, sapi, uang, dan yang lainnya E Benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan Benda yang diperdagangkan adalah Benda-benda yang dapat dijadikan objek suatu perjanjian Di lapangan harta kekayaan Termasuk benda yang diperdagangkan Benda yang tidak diperdagangkan adalah Benda-benda yang tidak dapat dijadikan objek suatu perjanjian di lapangan harta kekayaan Biasanya benda-benda yang dipergunakan untuk kepentingan umum F Benda yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar Benda yang terdaftar diatur dalam berbagai macam peraturan yang terpisah Seperti peraturan tentang pendaftaran tanah Peraturan tentang pendaftaran kapal Pendaftaran kendaraan motor Digunakan untuk lebih menjamin kepastian hukum Dan kepastian hak atas benda Juga berkaitan erat dengan usaha pemerintah Untuk memperoleh pendapatan Dengan melakukan penghutan-penghutan wajib Seperti pajak, iuran, dan sebagainya Terhadap pemilik-pemilik Atau pemakai-pemakai benda yang didaftarkan 3. Perbedaan sistem hukum benda dan sistem hukum perikatan Antara hak kebendaan yang diatur dalam buku 2BW Dan hak perseorangan yang diatur dalam buku 3BW Mempunyai perbedaan-perbedaan pokok yang dapat disimpulkan sebagai berikut A. Hak kebendaan bersifat mutlak Sedangkan hak perseorangan bersifat relatif B. Hak kebendaan berlangsung lama Sebaliknya, hak perseorangan ditunjuk Untuk pemenuhan prestasi Dalam waktu yang tidak terlalu lama C. Jumlah hak kebendaan terbatas Pada apa yang hanya ditentukan undang-undang Sebaliknya, hak perseorangan jumlahnya tidak terbatas Pada apa yang telah ditentukan dalam undang-undang Pembedaan hak kebendaan Hak kebendaan terbagi atas 2 macam Yaitu yang pertama Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan Kedua, hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan Hak-hak kebendaan atas tanah yang diatur dalam buku 2BW Yang tidak berlaku lagi itu adalah Hak besit atas tanah Hak egion dom atas tanah Hak servitude Hak obstat Hak epraj Hak bunga tanah Dan hasil sepersepuluh Dan hak pakai mengenai tanah Hak atas tanah sebagai penggantinya yang berlaku sekarang Sebagaimana diatur dalam UUPA Dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya Adalah hak milik Hak guna Hak usaha Hak guna bangunan Hak pakai Hak sewa untuk bangunan Hak membuka usaha Dan memungut hasil hutan Hak guna air Dan yang lainnya Kemudian yang kelima Hak kebendaan Yang kelima itu ada Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan A. Bezit Bezit adalah suatu keadaan seseorang menguasai sesuatu benda Ada dua macam fungsi Yaitu yang pertama fungsi polisionil Benzit adalah Benzit mendapat perlindungan hukum Tanpa mempersoalkan siapa sebenarnya pemilik benzit tersebut Kemudian fungsi yang kedua itu Fungsi zakan rej Bezit Adalah setelah Bezit itu berubah menjadi E. Gendom Setelah tidak ada yang memprotes Kemudian cara memperoleh benzit Yang pertama Bantuan orang lain dengan tradisio Benzit lama ke benzit baru Yang bersifat derivatif Kedua Tanpa bantuan orang lain dengan Pengambilan bendanya Yang ketiga Bezit 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 Adalah bezit yang sungguh-sungguh mengira Bahwa benda yang dikuasinya itu adalah miliknya Yang keempat Bezit yang beritikat tidak baik Adalah Bezit yang mengetahui bahwa benda yang dikuasinya itu Bukan miliknya Kemudian Bezit akan berakhir karena hal-hal yang disebutkan Dalam pasar 543 544 545 546 Dan 547 BW Yaitu yang pertama Karena bendanya diserahkan sendiri oleh Bezit Kepada orang lain Yang kedua Karena bendanya diambil oleh orang lain Dari kekuasaan Bezit Dan kemudian selama satu tahun menikmatinya Tidak ada gengguan apapun juga Ketiga Karena bendanya telah dibuang oleh Bezit Yang keempat Karena bendanya tidak diketahui lagi di mana adanya Yang kelima Karena bendanya musnah oleh sebab peristiwa yang luar biasa Atau karena alam Kemudian ada bagian B Mengenai hak milik Atau hak Eigendum Hak milik adalah Hak menikmati kegunaan suatu benda Dengan sepenuhnya Sebebasnya Dengan tidak bertentangan dengan undang-undang peraturan umum Dan juga tidak menimbulkan gangguan terhadap orang lain Contohnya Pemilik benda itu dapat menjual Menyewakan Menggadaikan Dan yang lainnya Nah ciri-cirinya itu Yang pertama Hak milik merupakan Hak induk terhadap hak-hak kebendaan Yang lain Sedangkan hak-hak kebendaan yang lain Merupakan hak anak terhadap hak milik Kedua Hak milik ditinjau dari kualitasnya Merupakan hak yang selengkapnya Ketiga Hak milik bersifat tetap Artinya Tidak akan lenyep terhadap hak kebendaan yang lain Sedangkan hak kebendaan yang lain dapat lenyep Jika menghadapi hak milik Yang keempat Hak milik mengandung inti atau benih Dari hak kebendaan yang lain Sedangkan hak kebendaan yang lain Hanya merupakan bagian saja dari hak milik Kemudian Ada cara memperoleh hak milik Yang disebutkan dalam pasal 584 BW Yang pertama pengambilan Dengan mengambil benda bergerak Yang sebelumnya tidak ada pemiliknya Seperti binatang-binatang buruan di hutan Dan lain-lain Yang kedua Penarikan oleh benda lain Memperoleh hak milik Dimana benda yang dimiliki sebelumnya Karena alam bertambah besar Atau bertambah banyak Misalnya pohon-pohon Ketiga Lewat waktu Atau daluar sah Memperoleh hak milik Karena lampaunya Waktu 20 tahun Dalam hal Ada alas hak yang sah Atau 30 tahun Dalam hak Tidak ada alas hak Kemudian Yang keempat Yang keempat Lewat Berwarisan Memperoleh hak milik Bagi para ahli waris Atas budul Budel Warisan Yang ditinggalkan Kemudian yang terakhir Penyerahan Memperoleh hak milik Karena adanya pemindahan hak milik Dari seseorang yang berhak Memindahkannya kepada orang lain Yang memperoleh hak milik itu Kemudian bagian C Mengenai hak memungut hasil Hak memungut hasil adalah Hak untuk menarik Atau memungut hasil Dari benda orang lain Seolah-olah benda itu miliknya sendiri Dengan kewajiban untuk menjaga benda tersebut Tetap dalam keadaan seperti semula Definisi hak memungut hasil di atas Termuat dalam pasal 756 BW Dipandang oleh para ahli sebagai kurang lengkap Sebagai sebab Hak memungut hasil Tidak hanya memberikan hak Untuk menarik hasilnya saja Tetapi juga untuk memakai benda itu Selain itu Juga ada suatu ciri yang penting Yang justru tidak tercantum Dalam definisi Yaitu Bahwa Hak memungut hasil itu Akan Dihapus dengan meninggalnya Orang yang Orang yang Sekalipun Apa sih enggak ada Bagian D Ada hak pakai dan hak mendiami Dalam BW Hak pakai dan hak mendiami ini Diatur pada buku 2 Titel 11 Dari pasal 818 Sampai dengan 829 Dalam pasal-pasal BW ini Tidak ada dirumuskan pengertian Tentang kedua hak itu Di dalam pasal 818 BW hanya disebutkan bahwa Hak pakai dan hak mendiami itu Merupakan hak kebendaan Yang terjadinya dan hapusnya Sama seperti hak memungut hasil Hak pakai sebetulnya sama dengan hak mendiami Cuma Bila hak ini mengenai rumah kediaman Dinamakan hak mendiami Menurut pasal 821 BW Hak pakai hanya diperuntukkan Buat diri si pemakai Dan anggota keluarganya saja Kemudian pasal 823 BW Menentukan Pemakai tidak diperbolehkan menyerahkan Atau menyewakan haknya kepada orang lain Bila mana hak pakai terhadap binatang-binatang Si pemakai berhak memperkerjakannya Memakai air susunya Dan memakai rabuknya Sekedar dibutuhkan untuk diri sendiri Dan segenap anggota keluarganya Tetapi tidak boleh dinikmat Tidak boleh menikmati anaknya Terdapat dalam pasal 824 BW Kemudian Yang keenam Ada hak kebendaan Yang bersifat memberi jaminan Sebagaimana telah diterangkan bahwa Hak kebendaan Yang diatur dalam BW Ada dua macam Yaitu hak kebendaan Yang bersifat memberi kenikmatan Dan hak kebendaan Yang bersifat memberi jaminan Hak kebendaan Yang bersifat memberi jaminan Selalu tertuju Terhadap benda orang lain Baik benda bergerak Maupun benda tidak bergerak Jika benda yang menjadi objek jaminan Adalah benda bergerak Hak kebendaan tersebut Berupa gadai Sedangkan jika benda yang menjadi objek jaminan Adalah benda tidak bergerak Hak bendanya berupa hipotik Seperti halnya Hak kebendaan Yang bersifat memberi kenikmatan Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan ini pun Dapat dipertahankan Terhadap siapapun juga Selain itu Juga mempunyai sifat-sifat kebendaan Kemudian Berikut akan diuraikan secara garis besar Tentang Sekitar hak-hak kebendaan Yang bersifat memberi jaminan Yang bagian A Ada hak gadai Pengertian gadai adalah Suatu hak diperoleh kreditur Atas suatu benda yang bergerak Yang diberikan kepadanya Oleh debitur Atau orang lain Atas debitur Sebagai jaminan pembayaran Dan memberikan hak kepada kreditur Untuk mendapat pembayaran lebih lalu Daripada Kreditur-kreditur lainnya Atas hasil penjualan benda jaminan Yang terdapat dalam pasal 1150 BW Kemudian Disini dijelaskan ada Objek dari hak gadai Sebagaimana terlihat pada definisi Hak gadai sendiri Yang menjadi objek dari hak gadai Adalah benda bergerak Benda bergerak yang dimaksudkan Meliputi benda bergerak yang berwujud Dan benda bergerak yang tidak berwujud Kemudian Subjek dari hak gadai Seperti halnya Pembuatan-pembuatan hukum lain Pemberi dan penerima hak gadai Hanya dapat dilakukan oleh orang-orang Yang cakep untuk melakukan perbuatan hukum Akan tetapi Bagi pemberi gadai Ada syarat lagi Yaitu Ia harus berhak Mengasingkan Benda yang digadaikan Sebab Perbuatan menggadaikan suatu benda Termasuk perbuatan mengasingkan benda itu Meskipun secara tidak langsung Yaitu membuka kemungkinan Dijualnya benda tersebut Untuk membayar utang Kemudian ada cara Mengadakan hak gadai Adanya hak gadai berdasarkan Atas suatu perjanjian Antara penerima gadai Dengan pemberi gadai Untuk membuat perjanjian Mengadakan gadai BW tidak menentukan syarat apa-apa Artinya Perjanjian itu dapat dibuat secara tertulis Dan dapat dibuat secara lisan Kemudian pasal 1151 BW Menyatakan bahwa Perjanjian gadai dapat dibuktikan Dengan semua alat-alat bukti Yang diperolehkan Buat membuktikan perjanjian pokok-pokok Yaitu perjanjian peminjaman uang Hak-hak pemegang gadai Yang pertama Pemegang gadai mempunyai hak Untuk menahan benda Yang digadaikan Selama belum dilunasi hutang pokoknya Bunganya Dan biaya-biaya lainnya Oleh debitur Yang kedua Pemegang gadai mempunyai hak Untuk mendapatkan pembayaran piutangnya Dari pendapatan penjualan Benda yang digadaikan Apabila debitur tidak menepati kewajibannya Penjualan benda yang digadaikan Dapat dilakukan sendiri Oleh pemegang gadai Dan dapat pula Dengan perantaran hakim Ketiga Pemegang gadai mempunyai hak Meminta ganti biaya-biaya Yang telah dikeluarkannya Untuk memelihara benda yang digadaikan itu Yang keempat Pemegang gadai mempunyai hak Untuk menggadaikan lagi Benda yang dijadikan jaminan Bila mana Hal itu sudah menjadi kebiasaan Seperti Menggadaikan surat-surat sero Atau Surat Atau obligasi Kemudian Yang kelima Dalam melaksanakan hak gadai Secara menjual benda Yang dijaminkan Pemegang gadai berhak Untuk didahulukan Menerima pembayaran piutangnya Sebelum piutang-piutang lainnya Kecuali biaya-biaya lelang Biaya-biaya pemeliharaan Agar barang itu tidak rusak Tidak rusak dan musnah Kemudian ada juga Kewajiban-kewajiban Pemegang gadai Yang pertama Pemegang gadai bertanggung jawab Atas hilangnya Atau berkurangnya harga Yang digadaikan Jika hal itu disebabkan oleh Kelalaiannya Kedua Pemegang gadai harus memberitahukan Kepada pemberi gadai Bila mana Ia hendak menjual barang Yang digadaikan kepadanya Kemudian ada sebab-sebab Hapusnya gadai Karena hapusnya perjanjian Peminjaman uang Yang kedua Karena pemerintah Pengembalian Benda yang digadaikan Lantaran penyalahgunaan Dari pemegang gadai Tiga Karena benda yang digadaikan Dikembalikan dengan kemauan sendiri Oleh pemegang gadai Kepada pemegang gadai Keempat Karena pemegang gadai Lantaran sesuatu sebab Menjadi pemilik benda yang digadaikan Kelima Karena dieksekusi oleh pemegang gadai Kenam Karena lenyapnya benda yang digadaikan Tujuh Karena hilangnya benda yang digadaikan Kemudian Bagian B Ada Mengenai Jaminan fidusia Eksistensi jaminan fidusia Jaminan telah digunakan di Indonesia Sejak zaman penjajahan Belanda Sebagai suatu bentuk jaminan Yang lahir dari Juris Prudensi Bentuk jaminan ini Dipergunakan secara luas Dalam transaksi pinjaman-peminjaman Karena proses Pembebanannya dianggap sederhana Mudah Cepat Tapi tidak meminjam kepastian hukum Sehingga tidak jarang menimbulkan masalah Namun Sekarang lembaga jaminan fidusia Telah mengatur dalam Hukum jaminan nasional Yaitu Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia Kemudian diatur lebih lanjut Dengan peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang cara pendaftaran jaminan fidusia Dan biaya pembuatan Akta jaminan fidusia Serta seperangkat peraturan pelaksanaannya Pengertian jaminan fidusia Istilah jaminan fidusia Mempunyai pengertian yang berbeda Dengan istilah fidusia Dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia Disebutkan bahwa Fidusia adalah Pengalihan kepemilikan suatu benda Atas dasar kepercayaan Dengan ketentuan bahwa Benda yang hendak Yang hak kepemilikannya Dialihkan tersebut Tetap dalam penguasaan pemilik Itu terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Sedangkan jaminan fidusia Adalah hak jaminan Atas benda bergerak Baik yang berwujud Maupun tidak berwujud Kemudian objek jaminan fidusia Sebagaimana tergambar Pada pengertian jaminan fidusia Maka yang menjadi objek jaminan fidusia Adalah benda yang bergerak Baik yang berwujud Maupun tidak berwujud Dan benda tidak bergerak Khususnya bangunan yang tidak dapat Dibubani tanggungan Yaitu Bangunan di atas tanah milik orang lain Dan rumah susun Kemudian Subjek jaminan fidusia Subjek jaminan fidusia Adalah pihak-pihak Yang membuat perjanjian Pembebanan jaminan fidusia Yaitu Pemberi fidusia Dan penerima fidusia Pemberi fidusia adalah Orang perorangan Atau korporasi Pemilik benda Yang menjadi objek jaminan fidusia Sedangkan penerima fidusia Adalah Orang perorangan Atau korporasi Yang mempunyai pihutang Yang pembayarannya Dijamin dengan jaminan fidusia Kemudian Pembebanan Pendaftaran Dan pengalihan jaminan fidusia Dalam pasal 4 UUJF disebutkan Bahwa jaminan fidusia Merupakan Perjanjian ikutan Dari suatu perjanjian pokok Yang menimbulkan Kewajiban bagi para pihak Untuk memenuhi Suatu prestasi Penjelasan pasal 4 UUJF Menyatakan bahwa Yang dimaksud prestasi Dalam ketentuan ini Adalah Memberi sesuatu Berbuat sesuatu Atau tidak berbuat sesuatu Yang dapat dinilai Dengan uang Kemudian Hapusnya jaminan fidusia Pasal 25 UUJF Menyatakan Bahwa jaminan fidusia Hapus Karena hal-hal Sebagai berikut A. Hapusnya Utang yang dijamin Dengan fidusia B. Pelepasan hak Atas jaminan fidusia Oleh penerima fidusia C. Musnahnya benda Yang menjadi objek Jaminan fidusia Hak tanggungan Eksistensi hak tanggungan Sebagai lembaga jaminan Atas tanah Sebetulnya sudah ada Sejak diundangkannya UUPA Tanggal 5 September Tahun 1990 Sebagai mana disebutkan Dalam pasal-pasal 25 33 Dan 39 Namun Keputusan-keputusan Yang mengatur hak tanggungan Itu Tidak ada Dimuat dalam UUPA Sehingga Ketentuan-ketentuan Mengenai hipotik Dalam buku 2BW Dinyatakan Masih berlaku Sebagai pengganti Sementara undang-undang Yang akan mengatur Hak tanggungannya Yang belum ada Kemudian Sehubungan dengan Perkembangan Tata ekonomi Indonesia Hak tanggungan Sebagai mana Diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Merupakan Lembaga hak Jaminan atas tanah Yang kuat Dengan ciri-ciri A. Memberikan Kedudukan yang Diutamakan Atau Mendahuli Kepada Pemegangnya B. Selalu Mengikuti objek Yang dijaminkan Dalam tangan Siapapun Objek itu Berada C. Memenuhi Asas spesialitas Dan publisitas Sehingga dapat Mengikat Pihak ketiga D. Mudah Dan pasti Melaksanakannya Kemudian Pengertian Hak tanggungan Hak tanggungan Atas tanah Beserta benda-benda Yang berkaitan Dengan tanah Yang selanjutnya Disebut hak tanggungan Adalah Hak jaminan Yang dibebankan Pada hak atas tanah Sebagaimana dimaksud Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar pokok-pokok agraria Atau Benda-benda lain Yang merupakan Suatu Kesatuan Dengan tanah itu Hak tanggungan Mempunyai sifat Tidak dapat dibagi-bagi Artinya Hak tanggungan Membubani Setara Untuk objek Hak tanggungan Dan setiap bagian Daripadanya Kemudian Ada objek Hak tanggungan Hak-hak atas tanah Yang dapat dibebankan Hak tanggungan Disebutkan dalam Pasal 4 UUHT Yaitu Hak pemilik Hak guna usaha Dan hak bangunan Kemudian Subjek Hak tanggungan Subjek hak tanggungan Adalah Pihak-pihak yang membuat Perjanjian Pemberian hak tanggungan Yaitu Pihak pemberi Dan tanggungan Dan pihak penerima Atau pemegang Hak tanggungan Pemberi hak tanggungan Adalah Orang perorangan Atau badan hukum Yang mempunyai Kewenangan Untuk melakukan Perbuatan hukum Terhadap objek Hak tanggungan Yang bersangkutan Sedangkan penerima Atau pemegang Hak tanggungan Adalah Orang perorangan Atau badan hukum Yang berkedudukan Sebagai pihak Yang berpiutang Kemudian Mengenai Tata cara Pemberian Pendaftaran Peralihan Dan hapusnya Hak tanggungan UHT Menentukan Bahwa untuk Pemberian hak tanggungan Harus didahulukan Janji Untuk memberikan hak tanggungan Sebagai jaminan Pelunasan utang Tertentu Yang dituangkan Di dalam Dan merupakan bagian Tidak terpisahkan Dari Perjanjian Utang-piutang Kemudian Di sini juga ada Di dalam akta Pemberian hak tanggungan Wajib Jantungkan A Nama dan identitas Pemegang dan pemberi Hak tanggungan B Domisili Pihak-pihak Sebagaimana dimaksud Pada huruf A Dan apabila Di antara mereka Ada yang berdomisili Di luar Indonesia Baginya harus Ada pula Yang dicantumkan Suatu domisili Pilihan di Indonesia Dan Dalam hal domisili Pilihan itu Tidak dicantumkan Kantor PPAT Tempat pembuatan Akta pemberian Hak tanggungan Dianggap sebagai Domisili yang terpilih Yang C Penunjukkan secara jelas Utang Atau utang-utang Yang dijamin Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 3 Dan pasal 10 D Nilai tanggungan Dan yang E Urayan yang jelas Mengenai objek Hak tanggungan Kemudian dalam Akta pemberian Hak tanggungan Dapat dicantumkan Janji-janji Antara lain A Janji yang membatasi Kewenangan pemberi Hak tanggungan Untuk menyewakan Objek hak tanggungan Dan Atau menentukan Atau mengubah Jangka waktu sewa Dan atau menerima Uang sewa di muka Kecuali dengan Persetujuan tertulis Lebih dahulu Dari pemegang Hak tanggungan B Janji yang membatasi Kewenangan Pemberi hak tanggungan Untuk mengubah Bentuk Atau tata susunan Objek Hak tanggungan Kecuali dengan Persetujuan tertulis Lebih dahulu Dari pemegang Hak tanggungan C Janji yang memberikan Kewenangan Kepada pemegang Hak tanggungan Untuk mengelola Objek Hak tanggungan Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yang daerah hukumnya Meliputi letak objek Hak tanggungan Apabila debitur Sungguh-sungguh Cedera janji D Janji yang memberikan Kewenangan Kepada pemegang Hak tanggungan Untuk menyelamatkan Objek hak tanggungan Jika hak itu Diperlukan Untuk pelaksanaan Eksekusi Atau untuk Menjaga Menjadi Hapusnya Atau dibatalkannya Hak yang menjadi Objek hak tanggungan Karena tidak Dipenuhi Atau dilanggarnya Undang-undang E Janji Bahwa Pemegang hak tanggungan Pertama Mempunyai hak Untuk menjual Atas kekuasaan Sendiri Objek Hak tanggungan Apabila debitur Cedera janji F Janji diberikan Oleh pemegang Hak tanggungan Pertama Bahwa Objek Hak tanggungan Tidak akan Dibersihkan Dari hak tanggungan G Janji bahwa Pemberi hak tanggungan Tidak akan Melepaskan Haknya Atas objek Hak tanggungan Tanpa persetujuan Tertulis Lebih dahulu Dari pemegang Hak tanggungan Yang H Janji bagi Pemegang Hak tanggungan Akan memperoleh Seluruh Atau sebagian Dari ganti rugi Yang diterima Pemberi hak tanggungan Untuk perunasan Piotangnya Apabila Objek Hak tanggungan Dilepaskan Haknya Oleh pemberi hak tanggungan Atau dicabut Haknya Untuk kepentingan umum I Janji bahwa Pemegang Hak tanggungan Akan memperoleh Seluruh Atau sebagian Dari utang Angsuran Yang diterima Pemberi hak tanggungan Untuk perunasan Piotangnya Jika objek Hak tanggungan Diasuransikan J Janji bahwa Pemegang Tanggungan Akan mengosongkan Objek hak tanggungan Pada waktu Eksekusi Hak tanggungan K Janji yang dimaksud Dalam pasal 14 ayat 4 Hak tanggungan Hapus Karena hal-hal Sebagai berikut Yang pertama Karena hapusnya Utang yang Dijamin Dengan hak tanggungan Dua Karena dilepasnya Hak tanggungan Oleh pemegangnya Tiga Karena pembersihan Hak tanggungan Berdasarkan Penetapan Peringkat Oleh ketua Pengadilan negeri Empat Karena hapusnya Hak atas tanah Yang dibebani Hak tanggungan Kemudian Eksekusi Hak tanggungan Apabila Debitur Cedera Janji Maka Berdasarkan A. Hak pemegang Hak tanggungan Pertama Untuk objek Hak tanggungan Atau B. Titel Eksekutorial Yang terdapat Dalam sertifikat Hak tanggungan Objek Hak tanggungan Dijual Melalui pelanggan Umum Menurut Tata cara Yang ditentukan Dalam peraturan Perundang-undangan Untuk pelunasan Pihutang Pemegang Hak tanggungan Dengan hak Mendahuli Daripada Kreditur-kreditur Lainnya Kemudian Pencoretan Hak tanggungan Setelah Hak tanggungan Hapus Sebagaimana Diurayakan Di atas Kantor Pertahanan Mencoret Catatan Atau Roya Hak tanggungan Tersebut Pada buku-buku Hak atas tanah Dan Sertifikatnya Hal ini Dilakukan Hanya untuk Ketertiban Administrasi Dan tidak Mempunyai Pengaruh Terhadap Hak tanggungan Yang bersangkutan Yang sudah Hapus Kemudian Bagian D Ada Hipotek Eksistensi Lembaga Hipotek Dalam BW Hipotek Diatur Dalam Buku 2 Titel 21 Pasal 1162 Sampai Dengan 1232 Namun Tidak semua Pasal-pasal itu Berlaku Karena ketentuan Tentang cara Pemberian Pendaftaran Dan pencoretan Hipotek Yang termuat Dalam BW itu Oleh Bepalinganom Trend Dinyatakan Hipotek Hipotek Mengenai Tanah Dan Benda-benda Yang berkaitan Dengan Tanah Ini tidak Berlaku Lagi Demikian Pula Dengan Ketentuan Mengenai Kredit Verben Sebagaimana Telah Telah Diubah Terakhir Yang sering Disebut Dengan Hipotek Peribumi Yang tidak Juga Berlaku Lagi Pengertian Hipotek Pengertian Hipotek Dirumuskan Dalam Pasal 1162 BW Yang menyebutkan Hipotek Adalah Suatu hak Kebendaan Atas Benda-benda Yang tidak Bergerak Untuk Mengambil Penggantian Dari Adanya Bagi Perlunasan Suatu Perikatan Memperhatikan Pengertian Hipotek Diatas Maka Jelaslah Hipotek Adalah Hak Kebendaan Yang bersifat Memberi Jaminan Kepada Kreditur Bahwa Pihutangnya Akan Dilunasi Oleh Debitur Tepat Pada Waktu Yang Dijanjikan Kemudian Ada Kapal Laut Objek Hipotek Dalam Unda-Unda Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran Pasal 1 Angka 2 Disebutkan Bahwa Kapal Adalah Kendaraan Air Dengan Bentuk Dan Jenis Apapun Yang Digerakkan Dengan Tenaga Mekanik Tenaga Angin Atau Ditunda Termasuk Kendaraan Yang Berdaya Dukung Dinamis Kendaraan Di bawah Permukaan Air Serta Alat Apung Dan Bangunan Terapung Yang Tidak Berpindah Subjek Hipotek Subjek Hipotek Adalah Pihak-pihak Yang membuat Perjanjian Pembebanan Hipotek Yaitu Pemberi Hipotek Dan Penerima Hipotek Pihak Yang dapat Memberi Hipotek Atau Yang berhak Menghipotekan Kapal Haruslah Pihak Yang berhak Memindah Tangankan Kapal Itu Yang terdapat Dalam Pasal 1168BW Kemudian Orang Dilarang Menghipotekkan Kapal Yang bukan Miliknya Atau Belum Dimilikinya Namun Orang Boleh Menghipotekkan Kapal Miliknya Untuk Menjamin Pembayaran Utang Orang Lain Dalam Pelaksanaan Pembebanan Hipotek Pemberi Dan Penerima Hipotek Sama-sama Dapat Mewakilkan Kepada Orang Lain Dengan Cara Autentik Yang terdapat Dalam Pasal 1171BW Kemudian Ada Pembebanan Hipotek Perjanjian Utang Piutang Atau Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pokok Antara Kreditor Dan Depitor Merupakan Perjanjian Yang tidak Terikat Bentuknya Artinya Dapat Dibuat Secara Lisan Tertulis Dengan Akta Di bawah Tangan Atau Tertulis Dengan Akta Otentik Akan Tetapi Dalam Dunia Perbankan Perjanjian Kredit Selalu Dibuat Tertulis Bahkan Dalam Bentuk Baku Tingkatan Hipotek Atas Sebuah Kapal Dapat Dibabani Beberapa Hipotek Bila Mana Hal ini Terjadi Untuk Menentukan Tingkatan Hipotek Pertama Hipotek Kedua Dan Seterusnya Didasarkan Atas Tanggal Pendaftarannya Jika Hipotek Hipotek Tersebut Didaftarkan Pada Hari Atau Tanggal Yang Sama Hipotek Itu Mempunyai Tingkat Yang Sama Yang Tercantum Dalam Pasal 315 WVK Kemudian Janji Janji Dalam Hipotek Yang A Janji Untuk Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Janji Ini Diatur Dalam Pasal 1178 Ayat 2 BW Yang Menentukan Bahwa Pemegang Hipotek Pertama Diperkenankan Untuk Meminta Dijanjikan Buat Menjual Kapal Yang Dihipotekan Atas Kekuasaan Sendiri Tanpa Perantara Pengadilan Jika Debitur Tidak Memenuhi Kewajibannya Kemudian Yang B Janji Tentang Sewa Di Dalam Pasal 1576 BW Dinyatakan Bahwa Jual Beli Tidak Mengakibatkan Putusnya Hubungan Persewaan Yang Telah Ada Sebelumnya Dengan Adanya Ketentuan Ini Pemegang Hipotek Akan Menemui Kesulitan Jika Kapal Yang Dijadikan Jaminan Oleh Pemilik Hipotek Disewakan Kepada Pihak Lain Kemudian C Janji Tentang Asuransi Pemegang Hipotek Dapat Meminta Diperjanjikan Kapal Yang Dijadikan Jaminan Supaya Diasuransikan Dan Jika Dikemudian Tertimpa Atau Misalnya Kebakaran Tenggelam Dan Sebagainya Uang Asuransi Harus Diperhitungkan Untuk Pembayaran Pihutang Pemegang Hipotek D Janji Untuk Tidak Dibersihkan Menurut Pasal 1210 Ayat 1 BW Apabila Benda Yang Dibebani Hipotek Dijual Baik Oleh Pemegang Hipotek Untuk Memenuhi Pihutang Maupun Oleh Pemilik Benda Sendiri Si Pembeli Dapat Minta Agar Dari Beban Yang Melebihi Harga Pembelian Hipotek Yang Sedemikian Itu Dibersihkan Peralihan Hak Hipotek Hipotek Merupakan Hak Atas Harta Kekayaan Yang Dapat Dialihkan Namun Sebagai Hak Aksesior Peralihannya Tidak Mungkin Terjadi Terlepas Dari Pihutang Pokoknya Sedangkan Peralihan Pihutang Pokok Yang Dijamin Dengan Hipotek Yang Berwujud Penjualan Penyerahan Dan Pemberian Suatu Hipotek Yang Menurut Pasal 1172 BW Hanya Dapat Dilakukan Dengan Akta Notaris Kemudian Hak-hak Dan Kewajiban Pemberi Dan Penderima Hipotek Selama Hipotek Masih Ada Pemberi Hipotek Berhak Untuk Tetap Menguasai Kapal Yang Dihipotekan Dia Berhak Untuk Tetap Tinggal Dan Menggunakan Kapal Itu Atau Menyewakannya Sepanjang Tidak Merugikan Pihak Kreditor Pemegang Hipotek Hapusnya Hipotek Dalam Pasal 1209 Disebutkan Hal-hal Yang Menyebabkan Hapusnya Hipotek Yaitu Yang Pertama Karena Hapusnya Perikatan Poko Dua Pelepasan Hipoteknya Oleh Kreditur Tiga Karena Penetapan Tingkat Oleh Hakim Hapusnya Hipotek Karena Penetapan Tingkat Oleh Hakim Maksudnya Adalah Dengan Perantaran Hakim Diadakan Pembagian Uang Hasil Pelalangan Pelelangan Benda Jaminan Diantara Pemegang Pemegang Hipotek Kemudian Ada Bagian E Piyutang Piyutang Yang Diistimewakan Yang Pertama Piyutang Piyutang Yang Diberikan Terhadap Benda Benda Tertentu A Biaya Biaya Perkara Yang Telah Dikeluarkan Untuk Penyitaan Dan Penjualan Suatu Benda Dalam Menjalankan Suatu Keputusan Atau Penetapan Pengadilan B Tunggakan Uang Sewa Dari Tanah Beserta Ongkos-ongkos Perbaikan Yang Menurut Undang-Undang Dipukul Oleh Penyewa Penagihan Uang Sewa Dan Ongkos-ongkos Perbaikan Ini Mempunyai Privilege Terhadap Benda-benda Perabot Rumah Yang Berada Di Dalam Rumah Itu Di Atas Tanah Tersebut C Harga Dari Benda-benda Bergerak Yang Belum Dibayar Oleh Pembeli Jika Benda Yang Belum Dibayar Harganya Ini Disita Penjual Benda Tersebut Mendapat Privilege Atas Pendapatan Penjualan Benda Itu Dengan Tidak Memperdulikan Apakah Dalam Penjualan Semula Itu Diperjanjikan Pembayaran Kontan Atau Secara Menyicil Bagian D Biaya-biaya Yang Telah Dikeluarkan Untuk Menyelamatkan Suatu Benda Jika Benda Yang Diselamatkan Ini Disita Dan Dijual Biaya-biaya Itu Menyelamatkan Benda Tersebut Dapat Diambil Lebih Dahulu Dari Pendapatan Penjual Benda Itu Yang Kedua Piutang-piutang Yang Diberikan Privilege Terhadap Semua Kekayaan Orang Yang Berhutang Yang Bagian A Biaya-biaya Yang Berhubungan Dengan Tindakan Hakim Yang Disebabkan Oleh Penyitaan Dan Pelelangan Benda-benda Milik Orang Yang Berhutang B Biaya-biaya Untuk Mengubur Orang Berhutang Yang Meninggal Dunia C Biaya-biaya Pengobatan Sakit Penghabisan Dari Orang Berhutang Yang Meninggal Dunia D Upah Buru Untuk Satu Tahun Dan Tahun Kerja Yang Sedang Berjalan E Penagihan Karena Pembelian Makanan Untuk Hidup Sehari-hari Yang Diperlukan Orang Yang Berhutang Dan Keluarga Selama 6 Bulan Paling Terakhir Kemudian Bagian F Penagihan Uang Penginapan Dan Perawatan Dalam Asrama Satu Tahun Yang Terakhir Dan Bagian G Piutang Orang Yang Belum Dewasa Atau Orang Yang Berada Di Bawah Pengawasan Terhadap Orang Wali Atau Curator Yang Disebabkan Oleh Kekurangan Dalam Mengurus Harta Benda Yang Belum Dewasa Dan Orang Yang Mewarisi Itu Yaitu Sepanjang Jaminan-jaminan Mereka Tidak Mencukupi Mengenai Hukum Perikatan Bagian Yang Pertama Istilah Dan Pengertian Perikatan Dalam Buku 3 BW Yang Merupakan Salinan Istilah Obligation Dan Diambil Dari Hukum Romawi Istilah Dalam BW Ternyata Diterjemahkan Berbeda Dalam Kepustakaan Hukum Indonesia Ada Menerjemahkan Dengan Perulangan Perjanjian Dan Perikatan Definisi Perikatan Adalah hubungan hukum Antara dua pihak Di dalam lapangan Harta Kekayaan Di mana pihak yang satu Berhak atas prestasi Dan pihak yang lain Berkewajiban memenuhi prestasi itu Berdasarkan pengertian Perikatan di atas ini Tidak berarti Semua hubungan Yang diatur oleh hukum Dianggap sebagai Perikatan Dalam pengertian hukum Untuk menentukan Apakah suatu hubungan Hukum Merupakan perikatan Dalam pengertian hukum Atau tidak Pada mulanya Para sarjana Mempergunakan Ukuran Dapat tidaknya Dinilai dengan uang Bila mana Suatu hubungan hukum Hak dan kewajiban Yang ditimbulkannya Dapat dinilai Dengan uang Maka hukum Hubungan hukum tersebut Adalah perikatan Akan tetapi Hal itu lama-kelamaan Tidak dapat Dipertahankan lagi Karena dalam kehidupan Masyarakat Yang senantiasa Berkembang dan berubah Ternyata seringkali Terjadi hubungan Hukum yang tidak dapat Dinilai dengan uang Misalnya Tercemarnya nama baik Atau cacat tubuh Seseorang Karena perbuatan Melawan hukum orang lain Untuk Profesor Apitlo Dan C.A. Ser Sebagaimana dikutip Dalam Sebagaimana dikutip Ersdiawa Suatu perikatan Adalah batal Jika kreditur Pada suatu pembuat Perikatan Sudah mengetahui Atau seharusnya Mengetahui Bahwa debitur Tidak mungkin Melaksanakan prestasinya Akan tetapi Jika kreditur Tidak mengetahui Akan ketidakmungkinan Pelaksana prestasi Debitur Harus tetap Memenuhi perikatan Apabila Kuang prestasi Ia harus Membayar ganti rugi Dalam perikatan Alam Seperti uang Yang terjadi Karena perjudian Yang diatur Dalam pasal 100 1788 BW Pada debitur Hanya ada School Tetapi Tanpa Heftung Dimana debitur Hanya mempunyai Kewajiban Untuk memenuhi Prestasi Tetapi Tidak berkewajiban Untuk menjamin Pemenuhan prestasi Tersebut Dengan harta Kekayaannya Kemudian yang kedua Ada pengaturan Hukum perikatan Hukum perikatan Diatur dalam Buku 3BW Yang judulnya Tentang perikatan Yang terdiri Dari 18 bak Ditambah dengan Titel 8A Dengan sistematik Sebagai berikut Bak pertama Pasal 1233 Sampai dengan 1312 Tentang perikatan Perikatan pada umumnya Bab 2 Pasal 1313 Sampai dengan Pasal 1352 Tentang perikatan Perikatan Yang timbul Dari perjanjian Bab 3 Pasal 13 1352 Sampai dengan 1380 Tentang perikatan Perikatan Yang timbul Karena undang-undang Bab 4 Pasal 1381 Sampai dengan 1456 Tentang hapusnya Perikatan 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 Bab 5 Sampai dengan Bab 18 Ditambah Bab 8A Dari pasal 1457 Sampai dengan 1864 Tentang perjanjian-perjanjian Khusus Bab 1 Sampai dengan Bab 4 Merupakan ketentuan Umum Sedangkan Bab 5 Sampai Bab 18 Ditambah 7A Merupakan ketentuan Khusus Yang mengatur Perjanjian Dimana Perjanjian-perjanjian Yang tidak diatur Dalam undang-undang Sesuai dengan Asas kebebasan Berkontak Yang terap Dalam pasal 1338 Ayat 1 BW Boleh saja Dibuat sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Sepanjang Tidak bertentangan Dengan undang-undang Kesusilaan Dan Ketertiban Umum Yang bagian ketiga Sumber-sumber Perikatan Menurut ketentuan Pasal 1233 BW Perikatan Bersumber Dari perjanjian Dan undang-undang Perikatan Yang bersumber Dari perjanjian Diatur dalam titel 2 Pasal 1313 Sampai dengan 1351 Dan titel 5 Sampai dengan 18 Pasal 1457 Sampai dengan 1864 Buku 3 BW Sedangkan Perikatan Yang bersumber Dari undang-undang Diatur dalam titel 3 Pasal 1352 Sampai dengan Pasal 1380 Perikatan Yang bersumber Dari undang-undang Menurut pasal 1352 BW Dibedakan Atas perikatan Yang lahir Dari undang-undang Saja Dan perikatan Yang lahir Dari undang-undang Karena perbuatan Manusia Kemudian Perikatan Yang lahir Dari undang-undang Karena perbuatan Manusia Menurut pasal 1353 BW Dibedakan Lagi Atas perbuatan Yang sesuai Dengan hukum Dan perbuatan Yang melawan hukum Pada umumnya Para ahli hukum Perdata Sependapat Bahwa sumber Perikatan Sebagaimana disebut Pasal 1233 Yaitu Perjanjian Dan undang-undang Adalah kurang lengkap Sumber hukum Tidak tertulis Dan keputusan Hakim Namun Sumber perikatan Yang terpenting Adalah perjanjian Sebab Melalui perjanjian Pihak-pihak Mempunyai kebebasan Untuk membuat Segala Macam perikatan Baik perikatan Yang bernama Yang tercantum Dalam titel 5 sampai dengan 18 buku 3 BW Maupun perikatan Yang tidak bernama Hal ini Sesuai dengan Asas kebebasan Berkontak Asas kebebasan Berkontak Adalah Suatu asas Yang menyatakan Bahwa Setiap orang Pada dasarnya Boleh membuat Kontak Yang berisi Dan macam Apapun Asal tidak Bertentangan Dengan undang-undang Kesusilaan Dan ketertiban Umum Kemudian Yang keempat Ada syarat-syarat Perjanjian Syarat-syarat Untuk sahnya Suatu perjanjian Disebutkan Dalam pasal 1320 BW Yaitu Yang pertama Sepakat mereka Yang mengikatkan dirinya Dua Cakap untuk Membuat perjanjian Tiga Suatu hal tertentu Empat Suatu sebab yang halal Kemudian Disini Diuraikan Secara garis besar Satu persatu Sepakat mereka Yang mengikatkan dirinya Yang pertama Sepakat mereka Yang mengikatkan dirinya Mengandung Mengandung makna Bahwa pihak Yang membuat perjanjian Telah sepakat Atau ada Persesuaian Kemauan Atau saling Menyetujui Kehendak masing-masing Yang dilahirkan Oleh para pihak-pihak Yang tidak ada Paksaan Kekeliruan Dan penipuan Ada empat teori Yang mencoba Membelikan Penyelesaian Persoalan itu Yaitu A. Teori saat Melahirkan kemauan Menurut teori ini Perjanjian terjadi Apabila Atas penawaran Telah dilahirkan Kemauan menerimanya Dari pihak lain Kemudian Kemauan ini Dapat dikatakan Telah dialirkan Pada waktu Pihak lain Mulai menulis Surat penerimaan Kemudian yang B Teori saat Mengirim Surat penerimaan Menurut teori ini Perjanjian terjadi Pada saat Surat penerimaan Dikirimkan Pada penawar C. Teori saat Menerima Surat penerimaan Menurut teori ini Perjanjian terjadi Pada saat Menerima Surat penerimaan Sampai di alamak Si penawar D. Teori saat Mengetahui Surat penerimaan Menurut teori ini Perjanjian baru terjadi Apabila Si penawar Telah membuka Dan membaca Surat penerimaan itu Para ahli hukum Dan jurisprudensi Di negara Belanda Semuanya Sama-sama Menolak Namun Mereka Berpendapat Mengenai Kedua teori lainnya Kedua Cakap untuk Membuat suatu Perjanjian Cakap Merupakan Syarat umum Untuk dapat Melakukan Perbuatan hukum Secara sah Yaitu Harus sudah dewasa Sehat Akal pikiran Dan tidak dilarang Oleh suatu Peraturan perundang-undangan Untuk melakukan Suatu perbuatan tertentu Tiga Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu Dalam perjanjian adalah Barang yang menjadi Objek perjanjian Menurut pasal 1333 BW Barang tersebut Harus tertentu Setidaknya Harus ditentukan Jenisnya Sedangkan jumlahnya Tidak perlu ditentukan Asalkan saja Kemudian Ditentukan Atau Diperhitungkan Selanjutnya Dalam pasal 1334 S1 BW Ditentukan bahwa Barang-barang yang baru Akan ada Kemudian Hari Juga dapat menjadi Objek atau perjanjian Suatu sebab yang halal Suatu sebab yang halal Merupakan syarat Yang keempat Untuk sahnya Perjanjian Mengenai Syarat ini Pasal 1335 BW Menyatakan bahwa Suatu perjanjian Tanpa sebab Atau yang telah dibuat Karena suatu sebab Yang palsu Atau terlarang Tidak mempunyai Kekuatan Yang menjadi Persoalan pokok Dalam hal ini adalah Apakah pengertian Perkataan sebab itu Sebenarnya Dari sejumlah Interpretasi Dan penjelasan Para ahli Dapat disumpulkan Bahwa pengertian Perkataan sebab itu Adalah sebagai berikut Yang pertama Perkataan sebab sebagai Salah satu syarat Perjanjian Adalah Sebab dalam Pengertian ilmu Pengetahuan hukum Yang berbeda dengan Pengertian ilmu Pengetahuan lainnya Yang kedua Perkataan sebab itu Bukan pula motif Karena motif adalah Soal batin Yang tidak diperdulikan Oleh hukum Yang ketiga Perkataan sebab secara Letterlich Berasal dari perkataan Bahasa Belanda Atau Kausa bahasa latin Yang menurut riwayatnya Bahwa yang dimaksud Dengan perkataan itu Dalam perjanjian adalah Tujuan yakni Tujuan Yakni apa yang dimaksudkan Oleh kedua pihak Dengan mengadakan perjanjian Dengan perkataan lain Sebab berarti Perjanjian itu sendiri Kemudian yang keempat Kemungkinan perjanjian Tanpa sebab Yang dibayangkan Dalam pasal 1335 BW Adalah suatu kemungkinan Yang tidak akan terjadi Karena perjanjian itu sendiri Adalah isi Bukan tempat Yang harus diisi Kemudian yang kelima Mengenai macam-macam perikatan Bagian A Menurut ilmu pengetahuan hukum Perdata perikatan Dapat dibedakan Atas beberapa macam Satu menurut isinya Daripada prestasinya A Perikatan positif dan negatif B Perikatan sepintas Lalu Dan berkelanjutan C Perikatan alternatif D Perikatan fakultatif E Perikatan jenerik Dan spesifik F Perikatan yang dapat dibagi Dan tidak dapat dibagi Kemudian yang kedua Menurut subjeknya Perikatan-perikatan Tanggung menanggung Perikatan pokok dan tambahan Kemudian yang ketiga Menurut mulai berlakunya Dan berakhirnya A Perikatan bersyarat B Perikatan dengan ketetapan waktu Kemudian bagian B Menurut undang-undang Perikatan dapat dibedakan Atas beberapa macam Sebagai berikut A Perikatan bersyarat B Perikatan dengan ketetapan waktu C Perikatan mana suka D Perikatan tanggung menanggung E Perikatan yang dapat dibagi Atau tidak dapat dibagi F Perikatan dengan ancaman hukuman Mengenai uang prestasi Dan akibat-akibatnya Prestasi adalah Sesuatu yang wajib Harus dipenuhi Oleh debitur Dalam setiap perikatan One prestasi Dalam Seorang debitur Dapat berupa Dapat berupa Empat macam Yaitu yang pertama Sama sekali tidak memenuhi prestasi Yang kedua Tidak ketulai memenuhi prestasi Tiga Terlambat memenuhi prestasi Dan yang keempat Keliru memenuhi prestasi Cara memberikan teguran Terhadap one prestasi Diatur di dalam pasal 1238 BW Yang menentukan bahwa Tuguran itu harus dengan surat perintah Atau dengan akte sejenis Surat Kemudian untuk kreditur Yang apabila debitur Dalam keadaan uang prestasi Dapat memilih Beberapa kemungkinan tuntutan Yaitu yang pertama Pemenuhan perikatan Kedua Pemenuhan perikatan Dengan ganti kerugian Ketiga ganti kerugian Yang keempat Pembatalan perjanjian timbal balik Yang kelima Pembatalan dengan ganti kerugian Kemudian yang ketujuh Ada penggantian kerugian Ketentuan tentang ganti rugi Dalam BW Diatur pada pasal 1243 Sampai dengan 1252 Dari pasal-pasal tersebut Dapat ditarik Suatu kesimpulan Bahwa Yang dimaksud dengan ganti rugi Adalah Sangsi yang dapat diberikan Kepada debitur Yang tidak memenuhi prestasi Dalam suatu perikatan Untuk memberikan penggantian Biaya Dan ganti rugi Serta bunga Pembatasan ganti kerugian Dalam pasal 1250 BW Yang mengatur tentang bunga-bunga motorir Yang berbunyi Sebagai berikut Yang pertama Dalam tiap-tiap perikatan Yang semata-mata berhubungan Dengan pembayaran sejumlah uang Penggantian biaya Rugi Dan bunga sekadar Disebabkan oleh terlambatnya pelaksanaan Hanya terdiri atas bunga Yang ditentukan oleh undang-undang Dengan tidak mengurangi peraturan Perundang-undangan khusus Kedua Penggantian biaya Dengan tidak usah dibuktikannya Suatu kerugian Oleh si berpiutang Ketiga Penggantian biaya Rugi dan bunga Hanya harus dibayar terhitung Mulai dari ia diminta di muka Kecuali dalam hal-hal Dimana undang-undang mentapkan Bahwa ia berlaku Dan dapat disimpulkan Bahwa debitor yang lalai Membayar sejumlah uang Kepada kreditur Diwajibkan membayar Penggantian kerugian Berupa Bunga Moratoir Nah Bunga moratoir ini Hanya terdiri atas bunga Yang ditentukan undang-undang Terhitung mulai gugatan Yang diajukan Muka pengadilan Yang besarnya 6% per tahun Kemudian yang kedelapan Ada Pembatalan perjanjian Pengertian Pembatalan disini Bukanlah pembatalan Karena tidak memenuhi syarat subjektif Dalam perjanjian Tetapi karena Debitur telah melakukan One prestasi Jadi Pembatalan dimaksudkan adalah Pembatalan sebagai Salah satu kemungkinan Yang dapat dituntut kreditur Terhadap debitur Yang telah melakukan One prestasi Ada 3 syarat Yang harus dipenuhi Untuk terjadinya Pembatalan perjanjian Yaitu yang pertama Perjanjian harus bersifat Timbal balik Kedua Harus adawan prestasi Ketiga Harus dengan Keputusan hakim Yang kesembilan Mengenai Keadaan memaksa Atau Overmage Overmage Sering disebut juga Dengan Forge Major Yang lazim diterjemahkan Dengan keadaan memaksa Dan ada pula Yang menyebutnya Dengan sebab Kahar 1244 BW Keadaan memaksa adalah Suatu hal Yang tidak terduga Pun tidak dapat Dipertanggungjawabkan Atau sebab asing Yang tidak dapat Dipertanggungjawabkan Macam-macam Keadaan memaksa Yaitu yang pertama Bersifat mutlak Yang kedua Bersifat relatif Disini Yang bersifat mutlak Adalah Suatu keadaan memaksa Yang menyebabkan Suatu perikatan Bagaimanapun Tidak mungkin Bisa dilaksanakan Sementara dengan Yang bersifat relatif Adalah Suatu keadaan memaksa Yang menyebabkan Suatu perikatan Yang hanya dapat Dilaksanakan oleh Debitur Dengan pengorbanan Yang demikian Besarnya Sehingga tidak lagi Sepantasnya Pihak kreditur Menuntut pelaksanaan Perikatan tersebut Disini Untuk menetapkan Sifat memaksa Dari Yang bersifat relatif Ini Ada dua macam Ukuran Yang pertama Ukuran objektif Adalah ukuran Bagaimana keadaan Orang pada umumnya Kemudian Yang kedua Ukuran subjektif Adalah ukuran Bagaimana keadaan Seorang tertentu Yang berbeda Dengan orang lain Overmatch Dalam hubungannya Dengan pelaksanaan Perjanjian Dapat dibedakan Menjadi Overmatch lengkap Dan Overmatch bagian Selanjutnya Yang disebut dengan Overmatch Yang tetap adalah Overmatch Yang mengakibatkan Suatu perjanjian Terus menerus Atau selamanya Tidak mungkin Dilaksanakan Sedangkan Yang disebut dengan Overmatch Yang sementara Adalah Overmatch Yang mengakibatkan Pelaksanaan Atau suatu Perjanjian Ditunda Daripada waktu Yang ditentukan Semula Dalam perjanjian Yang ke sepuluh Mengenai Exceptio Non ademplati Contractus Dan Rech Verwebking Yang pertama A Non ademplati Contractus Pada setiap Perjanjian Timbal balik Hak dan kewajiban Di suatu pihak Berhadapan Dengan hak Dan kewajiban Di pihak lain Sehingga Dianggap Selalu ada Asas Bahwa kedua Belah pihak Yang mengadakan Perjanjian Harus sama-sama Memenuhi Kewajibannya Dan sama-sama Memenuhi haknya Yang B Rech Verwebking Atau Pelepasan hak Adalah Sikap Dari pihak Kreditur Baik berupa Pernyataan Secara tegas Maupun secara Diam-diam Bahwa ia Tidak dapat Menuntut lagi Terhadap Debitur Apa-apa Yang merupakan Haknya Kemudian bagian Yang sebelas Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Yang A Pengertian Melaksanakan Perjanjian Salah satu Aspek yang amat Penting dalam Perjanjian Adalah Pelaksanaan Perjanjian Itu sendiri Bahkan Dalam Dapat dikatakan Justru pelaksanaan Perjanjian Inilah yang menjadi Tujuan orang-orang Mengadakan Perjanjian Karena justru Dengan pelaksanaan Perjanjian itu Pihak-pihak Yang membuatnya Akan dapat Memenuhi Kebutuhannya Kepentingannya Serta Mengembangkan Bakatnya Kemudian Yang bagian B Penafsiran Perjanjian Sebelum Suatu perjanjian Dilaksanakan Sudah tentu Pihak-pihak Yang akan Melaksanakan Telah mengetahui Dan menyadari Sepenuhnya Apa yang menjadi Kewajibannya Disamping Apa yang menjadi Haknya Perihal Bagaimana Suatu perjanjian Harus Ditafsirkan Pengaturannya Termuat Dalam rangkaian Pasal-pasal 1342 Sampai dengan 1352 BW Kemudian Bagian C Itikat baik Itikat baik Dalam melaksanakan Perjanjian Dalam rangka Melaksanakan Perjanjian Peranan Itikatan baik Sungguh mempunyai Arti yang sangat Penting Bahkan Oleh Profesor R. Subakti SH Dalam bukunya Hukum perjanjian Itikat baik itu Dikatakan Sebagai sesuatu Sendi Yang terpenting Dalam hukum Perjanjian Kemudian Bagian D Hukum berkuasa Menyimpangi Isi perjanjian Di Indonesia Sudah dianur Suatu anggaran Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat 3 Hakim diberikan Kekuasaan Untuk mengawasi Pelaksanaan Suatu perjanjian Jangan sampai Pelaksanaan itu Melanggar Keadilan Dan kepatuhan Kemudian Bagian 13 Mengenai Perikatan Yang bersumber Dari undang-undang Yang A Mengenai Zak Warneming Zak Warneming Ini adalah Suatu perbuatan Dimana Seseorang Dengan suka rela Dan tanpa Mendapat perintah Mengurus Kepentingan Orang lain Dengan Atau Tanpa Sepengetahuan Orang ini Kemudian Syarat-syarat Adanya Zak Warneming Adalah Yang pertama Yang diurus Atau diwakili Oleh Zak Warneming Ini adalah Kepentingan Orang lain Bukan Kepentingan Dirinya Sendiri Kedua Perbuatan Pengurusan Kepentingan Orang lain Itu Harus Dilakukan Zak Warneming Dengan Sukarela Artinya Karena Kesedaran Sendiri Tanpa Mengharapkan Imbalan Atau Upah Kemudian Yang ketiga Perbuatan Pengurusan Kepentingan Orang lain Harus Dilakukan Tanpa Adanya Perintah Atau Kuasa Melainkan Atas Inisiatif Sendiri Yang keempat Harus Terdapat Suatu Keadaan Yang Membenarkan Inisiatif Seseorang Untuk Bertindak Sebagai Zak Warnemer Misalnya Keadaan Yang Mendesak Untuk Berbuat Kemudian Bagian B Pembayaran Yang Tidak Diwajibkan Pembayaran Yang Tidak Diwajibkan Menurut Pasal 1359 BW Merupakan Perbuatan Yang Menimbulkan Perikatan Yaitu Memberikan Hak Kepada Orang Yang Telah Membayar Itu Untuk Menuntut Kembali Apa Yang Telah Dibayarkan Dan Orang Yang Menerima Pembayaran Tersebut Menurut Pasal 1360 BW Berkewajiban Untuk Mengembalikannya Kemudian Bagian C Mengenai Naturlich Verbin Tennis Istilahnya Yang terjemahkan Secara berbeda-beda Oleh para ahli Ada yang mengertikannya Dengan Perulangan Wajar Ada pula Yang mengertikannya Dengan Perikatan Bebas Dan Ada juga Yang mengertikannya Dengan Perikatan Alam Dan Lainnya Kemudian Menurut Profesor R.Subek TSH Dalam Buku Pokok-pokok Hukum Perdata Menyatakan Bahwa Naturlich Verbin Tennis Adalah Suatu Perikatan Yang berada Di tengah-tengah Antara Perikatan Moral Atau Kepatutan Dan Perikatan Hukum Bagian D Perbuatan Melanggar Hukum Perbuatan Melanggar Hukum Yang tercantum Dalam Pasal 1365 BW Merupakan Tiap Perbuatan Melanggar Hukum Yang membawa Kerugian Kepada Orang Lain Mewajibkan Orang Yang Karena Kesalahnya Menerbitkan Kerugian Itu Mengganti Kerugian Tersebut 13 Mengenai Hapusnya Perikatan Hal-hal Yang dapat Mengakibatkan Hapusnya Perikatan Dalam BW Yang Disebutkan Dalam Pasal 1380 Adalah Yang pertama Karena Pembayaran Kedua Karena Penawaran Pembayaran Tunai Tiga Karena Penambahan Pembaharuan Utang Empat Karena Perjumpaan Utang Atau Kompensasi Lima Karena Pencampuran Utang Enam Karena Pembebasan Utang Tujuh Karena Musnahnya Barang yang Terutang Delapan Karena Kebatalan Atau Pembatalan Sembilan Karena Berlakunya Syarat Batal Dan Yang Sepuluh Karena Lewat Waktu Kemudian Bab Enam Mengenai Bunga Rampai Hukum Perdata Yang Pertama Mengenai Hukum Kehidukan Hukum Perdata Warisan Kolonial Satu Demi Satu Ikatannya Harus Dilepaskan Hakim Dengan Peraturan Pemerintah Nomor Dua Tahun 1945 Tanggal 10 Oktober 1945 Yang Dibuat Berdasarkan Aturan Peralihan Dalam Undang 1945 Berlakunya Peraturan Hukum Perdata Barat Dimaksudkan Hanya Sementara Saja Yaitu Sementara Belum Diadakan Undang Undang Yang Baru Menurut Undang Undang 1945 Akan Tetapi Kesementaraan Ini Menjadi Relatif Waktunya Karena Kenyataannya Sampai Sekarang Setelah Puluhan Tahun Merdeka Ketentuan Ketentuan BW Belum Juga Diganti Seluruhnya Dengan Hukum Perdata Nasional Keberadaan BW Dalam Tataan Hukum Indonesia Sampai Saat Ini Merupakan Suatu Ganjalan Yang Sangat Tidak Enak Politik Hukum Indonesia Menghendaki Semua Peraturan Hukum Yang Berlaku Di Seluruh Nusantara Harus Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Dan Bersumber Pada Pancasila Dengan Adanya SEMA Nomor Tiga Tahun 1963 Para Hakim Harus Menyadari Bahwa Bagaimana Kedudukan BW Sebenarnya Pada Waktu Sekarang Mereka Direstui Bahkan Dianjurkan Untuk Melakukan Pengujian Secara Material Terhadap Rangkaian Pasal Pasalnya Semuanya Ini perlu Disampaikan Dan Dianatkan Kepada Para Hakim Yang Tugasnya Melaksanakan Peradilan Agar Jangan Terlalu Kaku Dan Dogmatis Menerapkan Ketentuan Ketentuan BW Terhadap Kasus Kasus Perdata Yang Diadilinya Sebab Siapa Tahu Ketentuan BW Yang Hendak Diterapkan Sesudah Tidak Sesuai Lagi Dengan Rasa Keadilan Masyarakat Sehingga Harus Dikesampingkan Yang Kedua Mengenai Pengaruh Politik Hukum Belanda Terhadap Dunia Bisnis Kesenjangan Dalam Dunia Usaha Antara Pengusaha Pribumi Dengan Pengusaha Pribumi Di Indonesia Sekarang Ini Dapat Dikatakan Sebagai Kelanjutan Dari Keadaan Perekonomian Belanda Yang Diskriminatif Terhadap Golongan Golongan Penduduk Hindia Belanda Dulu Dari Zaman Kemerdekaan Di zaman Kemerdekaan Sekarang Kesenjangan Dalam Dunia Usaha Itu Tentu Harus Dilenyapkan Setidaknya Diupayakan Jangan Sampai Semakin Kentara Untuk Itu Kiranya Pemerintah Dapat Mengambil Kebijaksanaan Yang Memungkinkan Pengusaha Pribumi Dapat Lebih Cepat Meningkatkan Dan Mengembangkan Usahanya Agar Tidak Semakin Jauh Ketinggalan Dibandingkan Dengan Pengusaha Non Pringumi Kemudian Yang Ketiga Mengenai Mendambakan Hukum Ekonomi Yang Baik Perkembangan Hukum Di Indonesia Selama Ini Diibaratkan Berjalan Tertatih Di Belakang Perkembangan Ekonomi Yang Sangat Pesat Ini Merupakan Konsekuensi Logis Dari Strategi Pembangunan Yang Lebih Menitik Beratkan Pada Bidang Sementara Pembangunan Di Bidang Hukum Nyaris Terkesampingkan Sehingga Perkembangannya Sangat Lambat Akibatnya Terjadi Kesenjangan Banyak Tatangan Hukum Positif Yang Tidak Sesuai Lagi Dengan Dinamika Kehidupan Masyarakat Kemudian Yang Keempat Mengenai Hukum Jaminan Nasional Bang Bang Pemerintah Maupun Swasta Yang Memberikan Kredit Sudah Tentu Memerlukan Jaminan Kebendaan Suat Buat Menjaga Keamanan Dan Kelancaran Pembayaran Kredit Yang Diberikannya Sebaliknya Masyarakat Pengusaha Yang Menerima Kredit Dan Pihak Lain Yang Kepentingan Terkait Juga Mengharapkan Perlindungan Hukum Yang Adil Maka Diperlukan Hukum Jaminan Yang Adil Pula Hukum Jaminan Yang Berlaku Di Indonesia Saat Ini Masih Peninggalan Hindia Belanda Yaitu Peraturan Hipotik Dalam Buku 2BW Dan Peraturan Kredit Van Verben Yang Dirasakan Sudah Tidak Lagi Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Indonesia Sekarang Yang Sedang Melaksanakan Pembangunan Di Segala Bidang Kehidupan Kemudian Disini Juga Dibuat Pembebanan Hipotik Tidak Dilakukan Terhadap Tanah-Tanah Yang Dijaminkan Akan Tetapi Bank Memegang Surat Kuasa Memasang Hipotik Yang Akan Dipergunakan Apabila Perlu Ada Pendapat Yang Menyatakan Hukum Jaminan Harus Dibuat Setelah Terbentuknya Hukum Benda Nasional Atau Dihimpun Dalam Suatu Sistem Seperti Dalam Buku 2BW Seperti Jaminan Merupakan Hak-hak Kebendaan Pendapat Ini Menimbulkan Problema Karena Kenyataan Hukum Benda Dan Hukum Perikatan Nasional Yang Harus Dijadikan Dasar Hukum Jaminan Sampai Saat Ini Belum Juga Ada Tanda Tanda Akan Segera Diundangkan Kemudian Yang Kelima Mengenai Hukum Pertanahan Sebagai Sarana Pembangunan Peranan Hukum Pertanahan Menjadi Sangat Penting Karena Menjadi Dasar Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional Sebagaimana Yang Termut Dalam UUPA Atau Undang Pako Agraria Dan Peraturan Pelaksanaannya Harus Berfungsi Sebagai Sarana Pembangunan Peraturan Peraturan Pelaksana UUPA Yang Sudah Ada Peraturan 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 Yang Masih Memadai Diteruskan Berlakunya Sedangkan Peraturan Yang Sudah Usang Dan Ketinggalan Harus Direvisi Peraturan Pemerintah Atau PP Nomor 10 Tahun 1960 Tentang Kendaftaran Tanah Mungkin Sudah Tidak Lagi Sesuai Dengan Kemajuan Zaman Sehingga Perlu Diganti Dengan Peraturan Yang Lebih Progresif Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan Katakanlah Agar Lebih Menarik Minat Pengusaha Asing Untuk Menanamkan Investasi Di Indonesia Penyempurnaan Hukum Pertanahan Harus Disertai Dengan Peningkatan Profesionalisme Dan Integritas Moral Aparat Pelaksana Karena Apabila Aparat Pelaksana Betul-betul Profesional Dan Mempunyai Integritas Moral Yang Tinggi Sekurang Kurangnya Kekurangan Atau Peraturan Hukum Pertahanan Tidak Menjadi Kendala Untuk Mencapai Apa Yang Menjadi Tujuannya Nah Kemudian Disini Juga Ada Perencanaan Pembinaan Hukum Pertanahan Nasional Harus Juga Mencakup Sarana Atau Fasilitasnya Yang Betul-betul Dapat Diandalkan Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Di Lapangan Sehingga Keinginan Untuk Memfungsikan Hukum Pertanahan Nasional Sebagai Sarana Pembangunan Dapat Dirasakan Secara Nyata Kemudian Yang Keenam Ada Mengenai Pembebasan Tanah Tanpa Kericuhan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Di Indonesia Bukanlah Hal Yang Baru Malahan Sejak Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Atau PMDN Nomor 15 Tahun 1975 Tanggal 13 Desember 1975 Yang Mengatur Prosedur Lembaga Hukum Itu Pembebasan Tanah Terus Menerus Dilakukan Hampir Pada Setiap Pelosok Tanah Air Pembebasan Tanah Dirancang Sebagai Alternatif Yang Lebih Baik Daripada Pencabutan Hak Atas Tanah Yang Diatur Oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 1961 Guna Memperoleh Tanah Untuk Pembangunan Secara Yuridis Formal PMDN Nomor 15 Tahun 1975 Yang Mengatur Pembebasan Tanah Sekarang Ini Memang Mengandung Kelemahan Kelemahan Yuridis PMDN Nomor 15 Tahun 1975 Kiranya Bukanlah Sebab Yang Hakiki Timbulnya Kekeresahan Masyarakat Dalam Pembebasan Tanah Sebab Bagaimanapun Pembebasan Tanah Merupakan Lembaga Hukum Yang Meletakkan Kepentingan Bersama Di Atas Kepentingan Pribadi Sebagaimana Terkandung Dalam UUPA Bahwa Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial Kemudian Menurut PMDN Nomor 15 Tahun 1975 Memang Benar Yang Melakukan Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi Adalah Panitia Pembebasan Tanah Atau PPT Namun Tidak Berarti PPT Dapat Mentapkan Ganti Rugi Tersebut Seenaknya Saja Tetapi Harus Melakukan Musyawarah Dengan Para Pemilik Atau Pemegang Hak Atas Tanah Karena Rakyat Tidak Dikusertakan Dalam Keanggotaan PPT Sehingga Keputusannya Tidak Mengingat Rakyat Rakyat Bebas Menyatakan Menerima Atau Menolak Keputusan PPT Mengenai Ganti Rugi Itu Jika Rakyat Menolak Keputusan PPT Mengenai Ganti Rugi Tersebut Terlepas Dari Apapun Yang Menjadi Alasannya PPT Dapat Mengambil Sikap Yang Tetap Pada Keputusannya Rakyat Tersebut Kepada Gubernur Kepala Daerah Yang Bersangkutan Selanjutnya Gubernur Kepala Daerah Setelah Mempertimbangkan Segala Segi Dapat Mengambil Keputusan Yang Bersifat Mengkukuhkan Keputusan PPT Atau Menentukan Lain Yang Wujudnya Mencari Jalan Tengah Yang Dapat Diterima Oleh Rakyat Dan Instansi Pemerintah Atau Swasta Yang Memerlukan Tanah Setelah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Dikeluarkan Rakyat Tetap Tidak Bisa Menerimanya Pembebasan Tanah Tidak Dapat Dilaksanakan Jadi Keputusan Terakhir Tetap Di Tangan Rakyat Pemilik Tanah Dengan Demikian PMDN Nomor 15 Tahun 1975 Memuat Ketentuan Ketentuan Yang Cukup Melindungi Kepentingan Rakyat Peraturan Itu Tidak Lebih Daripada Susunan Kata-kata Yang Dalam PMDN Nomor 15 Tahun 1975 Seakan-akan Telah Berubah Menjadi Perintah Yang Tidak Bisa Dibantah Pembebasan Tanah Harus Dibaca Dalam Hati Dengan Perampasan Tanah Oleh Sebab Itu Tidak Perlu Heran Jika Terjadi Dalam Praktik Tanah Yang Hendak Dibebaskan Sudah Dikuasai Dan Dipakai Oleh Pihak Yang Memerlukan Sementara Proses Pembebasannya Belum Tuntas Dilaksanakan Padahal Semestinya Pihak Yang Memerlukan Tanah Barulah Dapat Berbuat Sesuatu Terhadap Tanah Itu Setelah Adanya Penyerahan Atau Pelepasan Hak Tanah Oleh Rakyat Yang Memilikinya Atau Yang Menguasai Yang Disak Kemudian Disini Ada Yang Ketujuh Mengenai Perbaikan Pembebasan Tanah Kerecuhan Ternyata Masih Tetap Menandai Pelaksanaan Pembebasan Tanah Hingga Kini Sebagai Contohnya Yaitu Mengenai 40 hektar Tanah Di Jalan Jenderal Sudiman Sudirman Kelurahan Senayan Jakarta Selatan Dimana Pokok Persoalannya Adalah Mengenai Ganti Rugi Disini Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tata Cara Pembebasan Tanah Termuat Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Atau PMDN Nomor 15 Tahun 1975 Dan Nomor 2 Tahun 1976 Kedua Keduanya Ini Dinilai Banyak Kelemahannya Sehingga Timbul Usulan Untuk Ditinjau Kembali Namun Kelemahan Yang Hakiki Dari Perangkat Hukum Tersebut Bukanlah Soal Bentuknya Melainkan Materinya Yang Terlalu Menekankan Pada Kegunaannya Daripada Keadilannya Hal itu Bisa Dilihat Dari A. Rakyat Tidak Diikutkan Dalam Panitia Pembebasan Tanah Atau PPT B. Asas Musyawara Yang Hanya Di Atas Kertas Belaka C. Kepentingan Umum Yang Dijadikan Alasan Untuk Melakukan Pembebasan Tanah Tidak Jenis Kriterianya Kemudian Usaha Perbaikan Harus Mengarah Dan Mempertimbangkan Lima Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembebasan Tanah Yaitu Sebagai Berikut A. Peraturan Hukum B. B. Aparat Pelaksana C. Sarana Dan Fasilitas D. Masyarakat E. Kebudayaan Kemudian yang Kedelapan Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dijadikan Dasar Gugatan Ganti Rugi Disebutkan Dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Yang Merupakan Duplikasi Pasal 1401 B.B. Belanda Yang Menyatakan Tiap Perbuatan Melanggar Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Terhadap Orang Lain Mewajibkan Orang Yang Karena Salahnya Menimbulkan Kerugian Itu Mengganti Kerugian Tersebut Kemudian Ajaran Yang Tidak Memilih Dan Membedakan Antara Perbuatan Penguasa Di bidang Hukum Privat Dan Hukum Publik Diikuti Indonesia Setidaknya Tercermin Dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 28 November Tahun 1990 Nomor 2947 K7 PDT 719998 Terhadap Kasus Lubang Riol Di Medan Mahkamah Mahkamah Agung Ternyata Membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Yang Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Yang Intinya Menyatakan Bahwa Wali Kota Medan Telah Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Sehingga Dihukum Membayar Ganti Rugi Karena Lalai Membiarkan Saja Lubang Riol Terenganggah Walaupun Sudah Berbulan Bulan Lamanya Sampai Akhirnya Menimbulkan Korban Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Untuk Memotivasi Penguasa Agar Dapat Melaksanakan Tugas Dan Kewajibannya Dengan Sebaik Baiknya Sesuai Dengan Peraturan Hukum Yang Berlaku Mengenai Resiko Perubahan Nilai Mata Uang Sejak Medio 1997 Lalu Perekonomian Indonesia Delanda Badai Ekonomi Sebelum Krisis Nilai Tukar Rupiah Sekitar 2.600 Per Dolar Amerika Serikat Kini Mencapai 8.000 Per Dolar Amerika Serikat Bahkan Pernah Mencapai 15.000 Per Dolar Amerika Serikat Semua Orang Yang Terlibat Dalam Berbagai Perikatan Harus Mempunyai Itikat Baik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata Yang Menyatakan Perjanjian Harus Dilaksanakan Dengan Itikat Baik Yang Menjadi Dasar Pelaksanaan Perikatan Sehingga Dengan Mengedepankan Itikat Baik Itu Orang Akan Senantiasa Menjauhkan Diri Dari Perbuatan Yang Dapat Mengerugikan Kepentingan Orang Lain Suasana Hukum Adat Mahkamah Agung Pernah Memberikan Putusan Nomor 92 Garis Miring K Garis Miring Sip Garis Miring Tahun 1952 Yang Menyatakan Bahwa Tanah Kebun Kopi Yang Sebelum Perang Digadaikan 175 Ringgit Atau Sama Dengan 437 5 Rupiah Yang Harus Ditebus Sama Dengan 15 Kali 437 50 Rupiah Yang Nilainya Sama Dengan 6 462 50 Rupiah Kemudian Dalam Putusan Nomor 26 K Garis Miring Sip Garis Miring Tahun 1955 Dinyatakan Bahwa Tanah Sawah Yang Digadaikan 50 Rupiah Harus Ditebus 15 Kali 50 Rupiah Atau Sama Dengan 750 Rupiah Karena Pada Waktu Tanah Tersebut Akan Ditebus Harga Emas Naik 30 Kali Lipat Dibandingkan Dengan Harga Emas Pada Waktu Tanah Itu Digadaikan Sehingga Tanah Tersebut Harus Ditebus 15 Kali Lipat Dari Uang Gadai Semula Namun Hal Itu Harus Ditinggalkan Berhubung Adanya Undang 56 PRP Tahun 1960 Yang Menentukan Bahwa Tanah Yang Sudah Digadaikan 7 Tahun Akan Tetapi Pertimbangan Hukum Mengenai Risiko Perubahan Nilai Mata Uang Masih Sesuai Dengan Rasa Keadilan Masyarakat 10 Mengenai Ganti Kerugian Karena Pencemaran Tanggung jawab Yuridis Pencemaran Lingkungan Menurut Hukum Perdata Adalah Kewajiban Membayar Ganti Kerugian Kepada Penderita Yang Dilanggar Haknya Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Jika Kewajiban Itu Dilaksanakan Dengan Sukarela Atau Tidak Diselesaikan Lewat Pucawara Penderita Atau Korban Pencemaran Lingkungan Dapat Mengajukan Gugatan Melalui Pengadilan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum Sebagaimana Disebut Dalam Pasal 1365 KUH Perdata Pasal 1365 KUH Perdata Yang Merupakan Ciplakan Dari Pasal 1401 BW Yang Menyatakan Setiap Perbuatan Melanggar Hukum Yang Membawa Kerugian Terhadap Orang Lain Mewajibkan Orang Yang Karena Salahnya Menerbitkan Kerugian Itu Mengganti Kerugian Tersebut Pasal 5 Undang-Undang Lingkungan Hidup Atau UULH Nomor 4 Tahun 1982 Menyatakan A. Setiap Orang Mempunyai Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat B. Setiap Orang Wajib Memelihara Lingkungan Dan Mencegah Serta Menanggulangi Kerusakan Dan Pencemar Lingkungan Kemudian Pada Pasal 21 UULH Menyebutkan Barang Siapa Merusak Dan Atau Mencembarkan Lingkungan Hidup Memikul Tanggung jawab Dan Kewajiban Membayar Kerugian Kepada Penderita Yang Telah Dilanggar Haknya Sementara Dalam Rangkaian Pasal Pasal 1366 Sampai 1369 KUH Perdata Dinyatakan Orang Tidak Hanya Bertanggung jawab Atas Kerugian Yang Disebabkan Oleh Kesalahan Atau Kelelahan Sendiri Tetapi Juga Orang Lain Menjadi Tangguhannya Barang Barang Yang Ada Di Bawah Pengawasan Atau Binatang Miliknya Syarat Menuntut Ganti Kerugian Atas Pencemaran Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata A Pihak Pihak Mencemarkan Lingkungan Harus Mempunyai Kesalahan Baik Dalam Bentuk Kesenjangan Maupun Kelalayan Dapat Berupa Kerugian Material Yang Nyata-nyata Diderita Dan Hilangnya Keuntungan Yang Diharapkan Maupun Kerugian Imaterial Berupa Berkurangnya Kesenangan Hidup Karena Ketakutan Kesakitan Serta Berkurangnya Kenikmatan Seseorang Atas Harta Benda Bagian B Adanya Hubungan Kausal Antara Pencemaran Lingkungan Dengan Kerugian Yang Terjadi Antara Kerugian Tersebut Benar-benar Sebagai Akibat Dari Tercemarnya Lingkungan Dalam Dalam Ilmu Hukum Ada Dua Teori Kausalitas Yang Sering Dikemukakan Para Ahli Untuk Menjawab Persoalan Sebab Akibat Ini Yang Pertama Teori Kondisio Sine Kuanon Dari Von Buri Yang Menyatakan Suatu Hal Adalah Sebab Dari Suatu Akibat Bila Akibat Itu Tidak Akan Terjadi Jika Sebab Itu Tidak Ada Kemudian Yang Kedua Teori Adequate Yang Menyatakan Suatu Hal Baru Dikatakan Sebab Dari Suatu Akibat Jika Menurut Pengalaman Masyarakat Dapat Diduga Bahwa Sebab Itu Akan Diukuti Akibat Itu Dalam Membuktikan Tercemarnya Lingkungan Memerlukan Pemeriksaan Laboratorium Yang Cukup Canggih Yang Hanya Bisa Dikerjakan Para Ahli Dengan Biaya Yang Besar Sehingga Warga Masyarakat Jarang Menuntut Ganti Kerugian Melalui Pengadilan Tetapi Melakukan Unjuk Rasa Terhadap Pihak Yang Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian Kemudian Ada Kalangan Yang Berpendapat Bahwa Hendaknya Diterapkan Sistem Pembuktian Terbalik Artinya Tergugatlah Yang Harus Dibubani Pembuktian Sedangkan Penggugat Cukup